Bayangan jiwa limu tidak bertahan lama. Setelah dia menjelaskan apa yang menurutnya perlu dikatakan dan membiarkan Kin Lai datang ke benua langit layu, sosoknya perlahan-lahan kabur dan memudar, seperti awan tipis yang tertiup angin. Puluhan ribu kilometer jauhnya. Puluhan ribu kilometer jauhnya. Di langit di atas lautan biru yang luas, di tengah awan dan kabut yang tak terbatas, sebuah pulau terapung dapat terlihat mengapung di kehampaan. Pulau ini mengjulang ribuan meter di udara, bagaikan awan hitam tebal, menunggangi angin dan memecah ombak. Di pulau itu, terdapat istana-istana yang indah dan pilar-pilar batu giyok putih. Bangoroh, kurakura roh, burung merah, dan binatang roh lainnya dipelihara, dan tanaman-tanaman roh yang berharga ditanam. Di bagian timur pulau, limu berdiri dengan percaya diri di panggung bundar istana. Raja Serigala Salju Batu Es berjongkok di sampingnya. Di depannya ada cermin besar yang tampak seperti layar. Di cermin itu, samar-samar terlihat gunung herbal, binatang buas, dan Kin Lai, Song Yu, Li, dan yang lainnya. Pada saat ini, limu mengulurkan tangannya dan melambaikan tangannya. Cermin yang terang itu tiba-tiba meredup, dan semua pemandangan misterius di dalamnya tiba-tiba menghilang. Tate, aku sudah menjelaskan semuanya. Sekarang, apakah kamu sudah puas? Berbaliklah. Limu tersenyum dan berbicara kepada seseorang. Jika Kin Lai dan Kulo ada di sini, mereka pasti akan terkejut dan takut dengan orang ini. Ini adalah anggota klan iblis bertanduk yang tinggi. Orang ini tinggi dan tegap, dan dia menyeret ekor besar seperti kadal di belakangnya. Ekornya ditutupi duri-duri kecil yang seperti jarum dan bersinar dengan kilau logam dingin. Sekilas, jelas bahwa duri-duri itu sangat tajam. Di belakang leher anggota klan iblis bertanduk ini terdapat delapan tanduk melengkung yang sangat menarik perhatian. Delapan tanduk melengkung tersebut melambangkan status tinggi Tate di klan iblis bertanduk dan merupakan simbol kekuatannya. Orang ini adalah prajurit bertanduk delapan dari ras iblis bertanduk. Keberadaan yang kuat sebanding dengan alam abadi umat manusia. Huf, ras iblis bertanduk akan membangun jalur perdagangan rahasia dengan Gunung Pedang Surgawi. Dalam jarak seratus kilometer, akan ada delapan belas teratai sembilan daun mendalam, enam buah iblis neraka neter, dan setengah kilogram jeli jiwa giyok hitam untuk perdagangan pertama. Tate menjawab dalam bahasa manusia. Ketika dia berbicara, suara sengalnya begitu kuat sehingga terdengar seperti dengungan rendah. Sangat bagus. Limu melihatnya akhirnya mengangguk dan tidak bisa menahan tawa. Dia merenung sejenak. Limu mengganti topik pembicaraan dan bertanya, perjanjian macam apa yang dimiliki Kinsan dengan ras iblis bertanduk. Masalah antara kami dan Yang Mulia tidak ada hubungannya dengan kesepakatan antara kami. Mohon tahan rasa ingin tahu Anda, Yang Mulia. Tate mendengus dingin. He he, Limu menyipitkan matanya dan bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya bertanya di mana Kinsan? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ekspresi Tate kaku. Cucu Kinsan adalah teman saya. Teman saya ini sedang mencari kakeknya. Saya hanya ingin membantunya, itu saja. Limu berkata dengan serius. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tate mengerutkan kening dan tiba-tiba melompat. Itu adalah artefak roh terbang yang tampak aneh. Tiba-tiba, seseorang bergegas datang dari awan yang jauh dan menangkap Tate dengan rat. Jika Kinlai ada di sini, dia akan menemukan bahwa artefak roh terbang ini adalah altar roh neter tulang putih yang telah diperbesar ratusan kali. Itu terbuat dari banyak tulang. Bangunan itu berbentuk segi delapan. Delapan sudut segi delapan itu memiliki delapan tengkorak besar. Tengkorak-tengkorak itu jelas bukan milik ras manusia. Itu pasti tengkorak dari sejenis binatang besar. Segi delapan adalah kolam jiwa yang terbentuk dari hantu dan roh pendendam. Jiwa-jiwa di dalam kolam jiwa itu menggeliat dan berjuang. Gumpalan energi kru diekstraksi dari mereka dan diangkut ke pusat white bone neter spirit altar. Pameran dagang pertama akan tiba seratus li lagi. Saya harap Anda dapat mempersiapkannya sesegera mungkin. Setelah Tate mengucapkan kata-kata ini, dia benar-benar mendorong white bone neter spirit altar ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Limu menatap kepergian Tate dan mengusap dagunya. Sorot matanya yang penuh perhatian tampak. Tampaknya latar belakang Kinlai tidaklah kecil. Guru, ujian kali ini akan dimulai setengah tahun lagi. Seorang pria berjubah biru kehijauan, yang napasnya setajam pedang, tiba-tiba muncul di belakang Limu dan membungku hormat. MN, Limu menganggup dan berpikir sejenak. Tiba-tiba dia berkata, kali ini, kuil delapan ekstrim milik aliansi Suantian dan sekte persatuan kegembiraan kehilangan banyak orang karena binatang buas. Kota langit yang mendalam dan kuil delapan ekstrim juga hancur. Kita perlu memberikan kompensasi. Bagaimana kalau begini, berikan aku lima token pedang dan berikan kepada Song Tingyu dan Xie Jing Suan dari aliansi Suantian, Zhang Chen Dong dari kuil delapan ekstrim, dan Zhao Suan dari sekte persatuan bahagia. Minta mereka memberikan yang terakhir kepada Kinlai. Pria berpakaian biru, Kinlai, terkejut. Limu mengangguk sambil tersenyum. Ya, itu dia. Saya akan melakukannya segera. Pria berpakaian biru itu perlahan mundur. Gunung rempah. Setelah gambaran jiwa limu perlahan menghilang, token perak masih melayang di udara. Pemimpin sekte Joyful Union, Ruan Zantian, menunggu sebentar. Melihat tidak ada gerakan lagi, dia mengulurkan tangan dan mengambil token perak itu. Masalah ini berakhir di sini. Ruan Zantian melirik Song Yu, Li Yi, dan Zhao Changsheng sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena para petinggi telah berbicara, tidak peduli seberapa besar kerugian yang diderita kuil delapan ekstrim aliansi Suantian, mereka hanya bisa menerima nasib mereka. Song Yu dan Xie Yaoyang mendesah dengan ekspresi muram. Adapun Li Yi, setelah percakapan rahasia dengan limu, ekspresinya cukup bersemangat. Dia bahkan tampaknya melupakan kekalahan kuil delapan ekstrim untuk sementara waktu. Kin Lai, beritahu ras iblis bertanduk dan para binatang raksasa untuk meninggalkan benua Scarlet Tide sesegera mungkin. Ruan Zantian berpikir sejenak dan berkata kepada Kin Lai sambil tersenyum. MN, Kin Lai menjawab dengan santai. Lalu, masalah itu diselesaikan. Ruan Zantian bersiap melangkah ke kereta perang kristal biru dan pergi. Pada saat ini, token perak di tangannya tiba-tiba berkedip. Reak spasial yang lemah menyebar. Kemudian, lima spirit glip berbentuk pedang seukuran telapak tangan terbang keluar dari token. Lima simbol pedang itu seperti lima pedang terbang kecil. Mereka bersinar terang dan memancarkan fluktuasi energi roh yang samar. Pada saat yang sama, sebuah pikiran bagai pedang terbang keluar dari token perak dan langsung memasuki pikiran Ruan Zantian. Pupil mata Ruan Zantian mengecil. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba tersenyum. Saudara Ruan, kamu adalah salah satu tanda ujian. Simbol pedang gunung pedang surgawi Song Yu bertanya dengan penuh semangat. Mata Xie Yaoyang berbinar. Li Yi, yang juga bersiap untuk pergi, juga menghentikan langkahnya. Dia memandangi kelima pedang terbang kecil itu dengan penuh semangat. Lima simbol pedang diberikan kepada Song Ting Yu, Xie Jing Suan, Zhang Chen Dong, Zhao Suan, dan Qin Lai. Ruan Zantian tanpa sadar melirik Qin Lai. Ekspresinya sedikit aneh, tetapi hanya sesaat sebelum dia tersenyum lagi. Simbol pedang adalah tanda partisipasi dalam ujian. Artinya, empat dari tiga kekuatan bisa pergi ke benua surgawi layu dan mewakili gunung pedang surgawi untuk ikut serta dalam ujian legendaris. Song Ting Yu dan Xie Jing Suan tampak terkejut. Mereka tampaknya tidak mengetahui detail persidangan dan menatap Ruan Zantian dengan ragu. Ayah, ujian apa? Zhao Suan dari Sekte Joyful Union bertanya sambil mengerutkan kening. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatmu begitu senang. Jiwa Sueli yang berdarah melayang keluar dari dahi Qin Lai. Dia tampaknya terganggu oleh ujian tersebut. Ujian tersebut diselenggarakan bersama oleh sembilan kekuatan peringkat perak dari lima benua di tanah kekacauan. Tapi tahukah Anda betapa kejamnya pengadilan itu? Tahukah kamu betapa kejamnya pengadilan itu? Tahukah kamu berapa harga yang harus kamu bayar untuk berpartisipasi? Saat Sueli muncul, Song Yu, Ruan Zantian, Xie Yaoyang, Li Yi, dan yang lainnya terkejut. Aliansi Suantian, Sekte Persatuan Sukacita, dan Kuil Delapan Ekstrim. Mereka semua adalah pasukan bawahan gunung pedang surgawi di benua Layu Surgawi. Mereka sangat jauh dari benua Layu Surgawi. Bahkan Song Yu, Ruan Zantian, dan Li Yi jarang pergi ke benua Layu Surgawi. Karena itu, mereka hanya mendengar tentang ujian itu dan tahu bahwa itu diperuntukkan bagi praktisi bela diri muda. Itu adalah kesempatan yang sangat berharga bagi mereka untuk berlatih. Konon setelah keluar dari ujian tersebut, para peserta tidak hanya akan meningkatkan taraf kemampuan bela dirinya secara signifikan, mereka juga akan diberikan berbagai macam artefak roh langka dan pil roh, serta mendapat pengakuan dari berbagai kekuatan. Tetapi ketika mereka mendengar Sueli mengatakan ini, mereka menyadari bahwa ujian itu mungkin tidak sesederhana yang mereka kira, jadi mereka memperhatikan penjelasan Sueli. Saya berasal dari benua Malapetaka Surgawi di Tanah Kekacauan. Sueli mengungkapkan identitasnya untuk pertama kalinya. Juga, tubuh utamaku ada di Tanah Kekacauan. Semua orang merasakan penghormatan yang mendalam. Negeri Kekacauan terdiri dari lima benua dan banyak pulau. Daratannya luas, dan berbagai macam kekuatan bercampur menjadi satu. Ada juga banyak ras asing. Saat ini, di lima benua Tanah Kekacauan, terdapat sembilan pasukan peringkat perak, hampir seratus pasukan peringkat tembaga, lebih dari seribu pasukan peringkat besi hitam, dan hampir sepuluh ribu pasukan peringkat batu kapur. Pasukan ini rumit, dan mereka bertempur sepanjang tahun tanpa henti. Sembilan pasukan peringkat silver masih menjelajahi berbagai tanah terlarang dan alam rahasia. Mereka dapat menemukan banyak lorong tersembunyi yang terhubung ke dunia tambahan dan dunia seperti Neter Realem. Ada banyak alam rahasia dan ruang kecil di sekitar alam roh yang luas. Beberapa dari dunia kecil ini telah ada sejak zaman kuno, atau bahkan lebih awal. Mereka dibuka oleh praktisi bela diri dan menjadi dunia khusus. Ada pula beberapa ruang yang terhubung dengan alam roh dan punya hubungan halus dengan kita. Ada juga praktisi bela diri yang kuat yang, setelah meninggal, menggunakan tubuh mereka sebagai dunia, dan pikiran mereka sebagai alam rahasia. Mereka meninggalkan warisan di dalam diri mereka untuk mereka yang ditakdirkan untuk masuk dan menerimanya. Itu sangat mendalam. Sesekali, lorong rahasia baru dan dunia kecil akan ditemukan di tanah kekacauan. Kami menyebutnya alam rahasia. Beberapa alam rahasia itu masih bernyawa, dan beberapa lainnya kosong. Beberapa alam rahasia yang baru ditemukan dipenuhi dengan energi spiritual yang tak tertandingi, semua jenis material spiritual langka, dan binatang roh langka serta makhluk ajaib. Beberapa alam rahasia berisi rahasia kuno, warisan misterius, dan artefak roh yang kuat. Namun, beberapa alam rahasia yang istimewa, karena berbagai sebab, tidak dapat menahan hantaman kekuatan yang besar sekalipun alam tersebut mengandung banyak hal yang menakjubkan. Alam rahasia ini tidak memungkinkan praktisi bela diri yang kuat untuk bertarung. Jika tidak, alam rahasia akan runtuh dan meledak sepenuhnya. Beberapa alam rahasia diciptakan oleh para praktisi bela diri yang memiliki kekuatan, dan berisi warisan kekuatan lengkap dan artefak roh yang menakjubkan. Alam rahasia ini ada untuk memilih pewaris, jadi ada batasan alam tertentu bagi mereka yang masuk. Hanya praktisi bela diri tingkat rendah seperti alam meter passage manifestasi segudang yang diizinkan masuk dan menerima warisan mereka. Karena itu, banyak alam mistik yang hanya bisa dijelajahi oleh seniman bela diri tingkat rendah. Para ahli tingkat tinggi tidak diperbolehkan masuk, atau karena alam mistik tidak stabil dan tidak dapat menahan dampak pertempuran antar ahli, seniman bela diri tingkat tinggi dilarang masuk. Ketika sembilan kekuatan besar peringkat perak menemukan wilayah rahasia ini, karena praktisi bela diri yang kuat tidak dapat memasukinya, mereka hanya dapat mengirim elit level rendah untuk menjelajah. Sembilan kekuatan besar peringkat perak di negeri kekacauan terlibat dalam pertempuran berdarah sepanjang tahun, dan semua pihak menyimpan dendam. Seringkali, setelah menemukan alam rahasia ini bersama-sama, mereka akan mengadakan ujian dan mengatur agar tidak ada seorang pun yang masuk. Mereka akan mengeluarkan artefak roh dan pil roh untuk berjudi, dan menggunakan murid-murid mereka untuk bertarung demi mendapatkan muka. Yang disebut ujian pada dasarnya adalah pesta berdarah yang diatur oleh sembilan kekuatan besar. Meskipun penuh dengan peluang, seperti memperoleh artefak roh, bahan roh berharga, dan warisan yang hilang, ada prasyarat mendasar. Tetapi ada prasyarat mendasar untuk semua ini, Anda harus bertahan sampai akhir. Mereka yang berpartisipasi dalam ujian adalah para elit dari sembilan pasukan peringkat perak. Orang-orang yang tumbuh di tanah kekacauan semuanya kejam, dingin, dan tangguh. Mereka menganggap kehidupan manusia sebagai rumput. Sekalipun Anda memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam uji coba, Anda hanya akan mati jika ikut serta. Selain itu, menurut apa yang aku ketahui, ujian kali ini memiliki batasan kultivasi. Hanya praktisi bela diri di bawah alam pemenuhan yang diizinkan untuk masuk. Aku berada di negeri kekacauan, dan ku dengar ada beberapa orang di sembilan kekuatan besar peringkat perak yang bisa mencapai alam pemenuhan, namun untuk ujian ini, mereka dengan paksa menekan kultivasi mereka dan tetap berada di puncak alam Netterpasej. Orang-orang ini adalah elit dari para elit. Setelah ujian berakhir, mereka mungkin satu-satunya yang akan selamat. 382 Perkataan Sueli seperti seember air es yang dituangkan ke atas kepala semua orang, menyebabkan Song Yu, Ruan Santian, Li Yi, dan yang lainnya terdiam. Mereka hanya mendengar bahwa ujian tersebut merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi praktisi bela diri tingkat rendah, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu akan sangat berdarah dan kejam. Suara Sueli terhenti. Ekspresi mereka saat melihat kelima token pedang itu berubah. Token pedang itu milikmu. Ruan Santian mengerutkan kening. Tiba-tiba dia merasa bahwa token pedang di tangannya telah menjadi kentang panas. Dia melemparkan token pedang ke Kin Lai terlebih dahulu. Token pedang itu seukuran telapak tangan dan bersinar dengan lingkaran cahaya putih terang. Token itu melayang ke sisi Kin Lai seperti kupu-kupu dan ditangkap olehnya. Token pedang itu terasa hangat di tangannya. Kin Lai tanpa sadar melepaskan kesadaran pikirannya untuk memasukinya. Dia menemukan bahwa ada sinar pedang tajam di dalam token pedang itu. Sinar pedang itu membentuk citra gunung pedang surgawi, tampak megah dan menakjubkan. Ruan Santian dengan santai melemparkan token pedangmu. Empat token pedang yang tersisa jatuh ke tangan Song Ting Yu, Xie Jing Suan, Zhang Chendong, dan Zhao Suan. Kempatnya adalah pemimpin generasi baru kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan bahagia dari aliansi Suantian. Kempatnya berada di alam nether passage. Saudara Song, Saudara Li, haruskah kita membahas persidangan dengan baik? Ruan Santian berkata dengan ekspresi serius. Song Yu dan Li Yi menganggup ringan. Mari kita akhiri masalah ini. Ruan Santian melirik Kin Lai, lalu berbalik dan menaiki kereta perang kristal birunya. Kereta perang itu segera bersiul, menuju ke arah kuil delapan ekstrim terdekat. Ayo pergi, Song Yu berteriak pelan. Song Ting Yu dan Xie Jing Suan menatap token pedang di tangan Kin Lai, mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Mereka menganggup ringan. Satu demi satu, mereka memasuki tenda merah tua. Tidak lama setelah itu, kereta perang, kereta raksasa, dan tenda semuanya pergi satu demi satu. Dalam waktu singkat, tidak ada lagi praktisi bela diri di sekitar gunung ramuan dari tiga kekuatan. Kin Lai, tolong bantu kami menghilangkan batasan jiwa. Kami harus meninggalkan benua Scarlet Tidee sesegera mungkin. Kita harus bergegas ke suatu tempat. Suara gemuruh terdengar dari dalam gerombolan binatang raksasa. Kin Lai, kami juga ingin pergi ke benua Neter sesegera mungkin. Kulo juga menyatakan pendiriannya. Oke. Kin Lai tidak punya banyak waktu untuk berpikir saat ini. Dia pertama-tama menyimpan jimat pedang ke dalam cincin spasialnya dan kemudian langsung berjalan menuju perut Gunung Herbal. Segera, dia, Kulo, Kuru, Kamondoro, dan Ling Yusi tiba di gua tempat portal teleportasi berada. Struktur rumit susunan teleportasi itu hanya memakan lahan seluas satu hektare. Itu terbuat dari delapan belas batu, dan bagian dalamnya terjalin dengan cahaya. Batu-batu itu berdenyut dengan simbol-simbol seperti kilat, dan fluktuasi spasial yang sangat jelas datang dari dalam formasi susunan itu. Di tengah formasi teleportasi, ada alur seukuran sumur. Di sanalah batu roh spasial akan dimasukkan sebagai sumber energi. Setelah meletakkan batu roh spasial di tengah sumur, kekuatan ruang akan perlahan mengaktifkan formasi teleportasi. Kemudian, lorong spasial akan terbentuk di tengah formasi teleportasi yang akan mengarah langsung ke benua Neter. Sueli melayang seperti hantu dan menjelaskan kepada Kin Lai. Sebaiknya para anggota klan iblis bertanduk segera bersiap dan terus melangkah ke tengah formasi teleportasi. Perasaan itu bahkan akan lebih menggerahkan daripada lorong bawah tanah yang jahat. Setelah sekitar 10 detik pusing, mereka akan langsung memasuki benua Neter. Kin Lai mengeluarkan batu roh spasial tetapi tidak terburu-buru untuk meletakkannya ke dalam alur. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Kulo dan yang lainnya dan memerintahkan, suruh anggota klan kalian bersiap dengan cepat. Kulo berbalik dan segera memberi perintah. Semua anggota klan iblis bertanduk bergegas bersiap. Mereka berbaris dengan tertib dan memblokir gua batu seperti naga panjang. Suruh keluarga Ling ikut masuk juga. Mata ungu Ling Yusi meredup saat dia berseru pelan. Tak lama kemudian, seluruh anggota keluarga Ling muncul di dalam gua batu setelah anggota keluarga iblis bertanduk memberi jalan. Kin Lai, bagaimana denganmu? Wajah Ling Suan-Suan tampak sangat gembira saat dia bertanya dengan penuh semangat, apakah kamu ikut dengan kami? Cahaya ungu di mata Ling Yusi bersinar. Saya mungkin tidak bisa lulus untuk saat ini. Kin Lai menggelengkan kepalanya sedikit. Ling Feng mengerutkan kening. Aku bukanlah seseorang dari alam nether, aku bukan penduduk benua nether, dan aku tidak dapat menggunakan energi iblis nether untuk berkultivasi. Kin Lai tersenyum getir. Selain itu, aku harus mencari kakekku. Ada berita tentang kakekku di negeri kekacauan. Aku harus pergi ke negeri kekacauan. Ling Yusi tiba-tiba mendesah pelan. Ini berarti akan sulit bagi kita untuk bertemu di masa depan. Ling Suan-Suan berseru. Lalu bagaimana denganmu dan adikku? Ada cara untuk pergi ke benua nether dari tanah kekacauan. Aku pasti akan menemukanmu. Kin Lai menatap Ling Yusi dalam-dalam. Tidak apa-apa. Lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Menemukan kakek Kin San adalah hal yang paling penting. Ling Yusi memaksakan senyum dan berkata lembut, kami semua, tiga ras di alam nether, memiliki hubungan dekat dengan kakek Kin San. Saya yakin ada kemungkinan besar kita akan bertemu lagi di masa mendatang. Kita pasti akan segera bertemu lagi. Nada bicaranya tegas. Tentu saja. Kin Lai menganggup dengan berat. Keduanya saling berpandangan dan melihat kengganan dan ketidakberdayaan yang mendalam di mata masing-masing. Bersiap untuk bergerak, Ling Yusi memberi semangat. Baiklah, seru Kin Lai. Oleh karena itu, di bawah bimbingan Sueli, dia menempatkan potongan-potongan batu roh spasial ke dalam alur dan mengaktifkan formasi. Ledakan. Cincin cahaya pelangi langsung menutupi formasi teleportasi. Gelombang kejut spasial yang kuat datang dari dalam cincin cahaya. Masuklah satu persatu, teriak Sueli. Kin Lai berterima kasih kepada Kulo. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius, kami akan mengingat apa yang telah kau lakukan untuk ras iblis bertanduk. Di masa depan, jika kau berguna bagi kami, kami akan melakukan yang terbaik. Terima kasih Charmon juga berteriak. Kin Lai, kamu adalah dermawan keluarga Ling. Ling Chengzi juga berteriak. Kin Lai, datanglah ke benuan Eter dan temui aku, Ling Yusi, panggilnya lembut. Kin Lai pasti akan menyatakan pendiriannya. Anggota klan iblis bertanduk dan keluarga Ling mengucapkan selamat tinggal dan memasuki formasi teleportasi. Suara mereka menghilang satu per satu. Satu jam kemudian, seluruh anggota klan iblis bertanduk, monster bawah tanah, dan keluarga Ling menghilang dari formasi teleportasi. Formasi teleportasi itu terus berlanjut beberapa saat sebelum gelombang kejut yang amat mengerikan tiba-tiba datang darinya. Akan meledak. Kakekmu punya rencana cadangan. Setelah teleportasi berakhir, dia akan meledakkan formasi teleportasi. Sueli berteriak. Kin Lai, yang berdiri di samping formasi teleportasi, buru-buru meninggalkan gua dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tidak lama setelah dia pergi, seluruh gunung herbal meledak dari dalam. Beberapa detik kemudian, bila-bila cahaya spasial yang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, menghancurkan gunung herbal secara menyeluruh. Setelah semburan cahaya putih, gunung Herb telah sepenuhnya menghilang. Hanya bebatuan yang hancur yang tersisa. Dan kita, Mang Wang menggeram. Dipahami, Kin Lai menatap kosong ke arah gunung Herb. Pikirannya belum tenang. Dia mengeluarkan Eye of Frost dan duduk di samping reruntuhan. Dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk melepaskan segel es yang mengikat jiwa binatang buas itu. Setelah empat jam, semua binatang buas itu meraum marah ke langit, merasa seolah-olah mereka telah terlahir kembali. Segel es yang telah ditempatkan pada jiwa dan tubuh mereka telah sepenuhnya hancur. Kin Lai, kita harus segera pergi ke suatu tempat. Kami, Rasroh Raksasa, akan mengingat semua yang telah kau lakukan untuk kami. Mang Wang juga mengucapkan selamat tinggal kepada Kin Lai Said. Di masa depan, jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, kami pasti akan membalas kebaikanmu hari ini. Suasana hati Kin Lai sedang buruk. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk sambil tersenyum. Mengaum. Mang Wang meraum. Di bawah komandonya, banyak makhluk besar berlari ke arah timur, menyebabkan tanah dan gunung di bawah kaki mereka berguncang. Saat Ras Iblis bertanduk, keluarga Ling, dan Rasroh Raksasa pergi, tempat itu kembali tenang. Langit benar-benar gelap. Di bawah sinar bulan, Kin Lai duduk di samping gunung herbal yang telah menjadi tumpukan puing. Dia duduk diam, wajahnya dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Seperti hantu, Sueli melayang di samping Kin Lai tanpa suara. Keesokan harinya, saat matahari bersinar dan menyinari tubuh Kin Lai, dia tiba-tiba berdiri dan berkata, bagaimana kamu bisa pergi ke negeri kekacauan? He he, akhirnya aku memutuskan. Sueli bertanya sambil terkekeh. Kin Lai mengangguk. Dia sudah memutuskan. Bagus sekali. Ayo pergi. Pergilah ke timur dulu. Aku akan menunjukkan jalan kepadamu sehingga kamu dapat mencapai dunia menarik lainnya dengan kecepatan tercepat. Sueli tertawa terbahak-bahak. 383. Sebulan kemudian, sebuah kapal besar yang berangkat dari benua pasang merah dan menuju ke timur berlayar dengan kecepatan tetap di permukaan laut biru yang beriak. Kapal itu memiliki tiga lantai. Lantai dasar dipenuhi biji dan material spiritual. Lantai kedua dan ketiga memiliki banyak ruangan kecil. Setiap ruangan ditempati oleh praktisi bela diri dari berbagai alam. Para praktisi bela diri ini berasal dari berbagai kekuatan. Benua Scarlet Tide, Benua Flowing Cloud, dan Benua Heavenly Fate selalu berdagang satu sama lain. Ketiga pihak mendapatkan keuntungan dari perdagangan material spiritual. Oleh karena itu, kapal-kapal serupa sering melakukan perjalanan antara tiga benua. Kapal-kapal ini mengangkut barang dan orang. Selama seseorang membayar sejumlah batu roh, siapapun dapat menaikinya. Ada sebuah kamar di bagian belakang lantai dua. Hanya ada sebuah tempat tidur dan kamar mandi kecil. Kinlai sedang duduk di tempat tidur. Selama sebulan terakhir, dia hidup menyendiri dan jarang keluar kamar, berkultivasi siang dan malam. Saat ini, dia berada di tahap akhir alam manifestasi. Danau jiwanya jernih, dan pikirannya tenang. Setiap hari, dia fokus mengolah dan membersihkan danau jiwanya. Dia ingin mengambil kesempatan itu untuk menstabilkan pikirannya dan menerobos ke alam Netter Passage sesegera mungkin. Menerobos dari alam manifestasi ke alam Netter Passage adalah proses yang sangat sulit. Banyak praktisi bela diri yang berkultivasi sepanjang hidup mereka dan terjebak pada rintangan ini, tidak dapat menerobos sampai suatu hari, masa hidup mereka habis dan mereka meninggal dengan penyesalan. Dia membayar 50 batu roh kelas enam yang mendalam dan menaiki kapal ini menuju ke timur menuju benua nasib surgawi. Selama sebulan terakhir, dia telah berkultivasi dengan tekun dengan harapan menemukan jalan pintas menuju terobosan. Riak jiwa yang samar mengalir keluar dari Soul Suppressing Orb di dalam pikirannya. Sueli mengirim pesan bahwa dia ingin menghirup udara segar. Kinlai mengangguk sedikit. Benang merah darah melesat keluar dari antara alisnya. Benang darah itu terpelintir dan bergetar, perlahan berubah menjadi bayangan jiwa Sueli. Sueli menarik auranya agar tidak ada yang menyadari keberadaannya. Lalu dia berkata, Nak, berapa banyak batu roh yang tersisa? Coba kulihat. Kinlai mengirimkan seberkas kesadaran pikiran ke dalam cincin spasial. Di dalam cincin spasial, patung kayu yang ditinggalkan kakeknya sangat menarik perhatian. Lalu, ada batu fantasi, batu bintang es, kristal takdir, diok roh ruang angkasa, dan darah penyuruh merah, yang merupakan bahan roh yang diminta Sueli. Selain itu, ada juga sebagian bahan yang dibutuhkan untuk menempa bom mendalam Terminator, mata es, dan setumpuk kecil batu roh. Dia memperoleh batu-batu roh ini dari sekte persenjataan saat itu. Jumlahnya tidak banyak, dan sekilas, dia memperkirakan hanya ada sekitar 100 buah. Sebagian besar adalah batu-batu roh kelas 6 atau 7, dan ada juga selusin batu roh kelas 2 atau 3 bumi. Sambil membelai cincin tata ruang, sebuah cahaya terang menyambar, dan tumpukan batu roh di dalam cincin tata ruang tiba-tiba muncul di tempat tidur. Hanya itu yang kumiliki, kata Kinlai terus terang. Batu-batu roh yang ditambang di tanah tak ternoda di proses ulang. Tidak serumit benua Scarlet Tide, Sueli menjelaskan sambil mengerutkan kening. Jelaskan sedikit lebih jelas, Kinlai sedikit mengernyit. Benua Scarlet Tide, benua awan mengalir di dekatnya, dan benua takdir surgawi semuanya menggunakan batu roh langsung setelah ditambang tanpa pengrosesan apapun. Karena itu, Anda membagi batu roh dari setiap tingkatan menjadi tujuh tingkatan, seperti artefak roh dan pil roh, menurut jumlah energi roh yang terkandung dalam batu roh itu sendiri. Ini sebenarnya sangat merepotkan, dan transaksinya lebih rumit, kata Sueli. Kinlai mengangguk. Benar sekali. Dia juga merasa agak terlalu rumit untuk membagi batu roh biasa dan batu roh mendalam menjadi tujuh tingkatan. Tidak perlu sama sekali. Terus terang saja, ini karena benua Scarlet Tide dan benua Flowing Cloud tergolong terbelakang dan tidak memiliki cara yang baik dalam mengolah batu roh, kata Sueli terus terang, menunjukkan inti permasalahannya. Tanah yang tidak ternoda berbeda. Setelah mereka menambang batu roh, mereka dapat langsung memurnikan energi roh di dalam batu roh dan menyatukan batu roh dengan kualitas yang sama menjadi satu batu roh. Adapun batu roh, mereka memiliki cara yang relatif sederhana untuk mengkategorikannya. Mereka hanya dibagi menjadi lima tingkatan utama, tingkat umum, tingkat mendalam, tingkat bumi, tingkat surga, dan tingkat dewa. Perbedaan kekuatan spiritual antara batu roh dengan tingkatan yang sama adalah tepat seribu kali lipat. Sueli menatapnya dan menjelaskan secara rincin, karena mereka telah memproses batu roh pada tahap selanjutnya, ada aturan yang jelas untuk energi roh di dalam setiap tingkatan batu roh. Kin Lai segera mengerti. Tanah suci memperlakukan batu roh seperti mata uang dunia fana. Mereka dengan cermat memproses batu roh yang ditambang sehingga energi roh di dalam setiap batu roh dengan kualitas yang sama menjadi sama, sehingga memudahkan mereka untuk berdagang. Ini serupa dengan bagaimana suatu negara di dunia fana akan mengubah emas, perak, dan tembaga hasil tambang menjadi batangan emas, batangan emas, dan batangan perak yang terpadu. Setelah batu-batu roh dari tanah tak ternoda ditambang, semuanya diproses dan dibagi menjadi lima tingkatan. Energi roh di dalam batu roh tingkat mendalam setara dengan seribu batu roh tingkat biasa. Ini adalah pertukaran yang setara dengan satu banding seribu. Menurut pembagian tanah suci, batu roh yang ada di tanganmu kira-kira setara dengan 40 batu roh kelas mendalam dan 5 batu roh kelas bumi. Akan sedikit sulit bagimu untuk mencapai tanah suci dengan cepat dengan jumlah batu roh sebanyak ini. Sueli mengerutkan kening. Kinlai juga tercengang dengan kata-katanya. Begitu mahal. Pertama-tama, Anda harus naik perahu ke Pulau Spirit Eagle di timur, lalu naik Spirit Eagle ke Pulau Simun. Terakhir, gunakan formasi teleportasi Pulau Simun dan lalui lima transfer sebelum Anda dapat mencapai benua Heavenly Wither. Untuk menunggangi Spirit Eagle dari Pulau Spirit Eagle ke Pulau Simun, Anda perlu mengeluarkan lima batu roh kelas bumi. Kemudian, Anda perlu melakukan beberapa kali pemindahan di Pulau Simun, yang akan membutuhkan 18 batu roh kelas bumi lagi. Batu roh yang Anda miliki masih jauh dari cukup, Sueli menggelengkan kepalanya. Apakah kamu juga pergi ke benua layu surgawi seperti ini? Kinlai tercengang. MN. Apakah kamu punya batu roh saat itu? Tidak satupun. Bagaimana kamu melakukannya? Jika aku tidak punya, aku hanya merampok, kata Sueli dengan lugas. Kinlai menyeringai dan mengangguk, berkata, saya mengerti. Apakah kamu masih menyimpan bahan-bahan yang aku minta kamu persiapkan terakhir kali? Sueli merasa lega ketika melihat senyum Kinlai dan kemudian bertanya dengan serius. Coba lihat. Kinlai mengeluarkan batu fantasi, batu bintang es, kristal takdir, diok halus, dan darah penyuruh merah. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, orang-orang Suemau masih berada di tanah darah pamungkas di tingkat dasar alam nether. Aku merasa kasihan pada mereka jika aku pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu tidak pergi? Sueli melengkungkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum dingin, Alian Siswantian dan Kuil Delapan Ekstrim mungkin tidak menimbulkan masalah bagimu di bawah perintah Gunung Pedang Surgawi, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka akan menelan amarah mereka. Suemau yang tinggal di tanah darah pamungkas adalah pilihan terbaik bagi mereka. Mereka dapat menggunakan tanah darah pamungkas untuk berkultivasi dan dengan cepat meningkatkan wilayah dan kekuatan mereka. Mereka juga tidak akan diganggu oleh Alian Siswantian dan Kuil Delapan Ekstrim. Kalian tidak perlu khawatir tentang mereka sama sekali. Bagaimana dengan masa depan? Kinlai menghela nafas dan berkata, Dengan benda-benda ini di sini, saat kita melangkah ke tanah darah pamungkas, jika kita dapat kembali ke Sue Sazong, kita dapat membangun formasi teleportasi kapan saja dan langsung mencapai tanah darah pamungkas. Sueli terkeke aneh, sebelum kau dan aku meninggalkan tempat pertumpahan darah terakhir, aku sudah melakukan sesuatu. Saat aku mengirim Langye ke bawah, aku mengingatkannya lagi. Ketika Anda menetap di tanah darah pamungkas, selama Anda bersedia, Anda dapat membangun formasi teleportasi untuk terhubung dengan mereka dan membiarkan mereka semua melangkah ke tanah darah pamungkas. Apa yang perlu Anda khawatirkan? Formasi teleportasi yang dibangun dengan benda-benda ini dapat terhubung ke tanah darah pamungkas, bahkan di tanah darah pamungkas. Kinlai segera menjadi bersemangat. Bukankah ini berarti dia dapat dengan mudah kembali ke benua Scarlet Tideh di masa mendatang? Sudah kubilang padamu bahwa tanah darah pamungkas itu istimewa. Tanah itu terletak di tengah benua Scarlet Tideh dan alam neter. Ruang di sana kacau, dan formasi yang kubangun ditujukan pada titik istimewa itu. Sueli penuh percaya diri. Kinlai benar-benar santai. Kereta Perang Kristal. Dua kereta Perang Kristal. Dua ketua Sekte Joyful Union Sek sedang terbang di atas kepala kita. Pada saat itulah semua ruangan di kapal yang menghadap ke laut terbuka. Banyak praktisi bela diri bergegas ke geladak dan menatap dengan penuh semangat kedua kereta Perang Kristal yang bersinar di langit. Kinlai juga membuka jendela dan menjulurkan kepalanya keluar. Dia melihat dua kereta Perang Kristal milik Ruan Zantian dan Zhao Changsheng terbang ratusan meter di atas kepala mereka. Hanya pasukan peringkat tembaga yang memiliki artefak roh terbang seperti ini. Aku sangat iri. Kalau saja aku bisa bergabung dengan Sekte Joyful Union. Teruslah bermimpi, Sekte Joyful Union tidak merekrut secara acak. Jadi kenapa kalau itu Sekte Joyful Union? Binatang-binatang purba dari benua Scarlet Tideh itu menghancurkan kota langit yang mendalam dan gunung yang menusuk langit. Bahkan jika Sekte Persatuan Kegembiraan datang, mereka tetap tidak berdaya. Huh, Sekte Joyful Union hanyalah pasukan peringkat tembaga. Jika mereka adalah pasukan peringkat perak yang kuat, bahkan binatang buas itu tidak akan berani bertindak begitu sombong. Tentu saja. Di atas kapal, banyak praktisi bela diri memandangi kereta Perang Kristal yang terbang di langit dan berdiskusi dengan antusias. Kinlai menatap langit sebentar lalu menutup jendela. Dia tahu bahwa masalah benua Scarlet Tideh seharusnya sudah selesai. Itulah sebabnya Sekte Joyful Union pergi. Dia diam-diam menduga bahwa Sekte Persenjataan Rawa Beracun itu kemungkinan besar telah takluk kepada Sekte Persatuan Sukacita dan menjadi kekuatan bawahan mereka. Dia tidak merasakan apapun tentang ini. Bagaimanapun, Sue Mao telah pergi. Tang Siki dan Mo Hai juga telah pergi. Bahkan Lian Rou dan Tong Jiwa tampaknya telah mengikuti sarannya dan meninggalkan Sekte Persenjataan. Setelah mengalami pengkhianatan Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Sekte Persenjataan sejak awal. Kemudian, dia mendengar bahwa pendiri Sekte Persenjataan sebenarnya adalah murid terlantar dari Sekolah Tianqi di Tanah Bebas yang mencuri 12 pilar polar roh dan datang ke gunung berapi-api untuk mendirikan Sekte Persenjataan. Dia merasa semakin tidak memiliki hubungan dengan Sekte ini. Sepuluh hari kemudian, kapal yang membawa banyak material roh dari benua Scarlet Tideh berlabuh di benua Flowing Cloud. Setelah menurunkan beberapa material roh dan memuat sebagian material roh dan personel lainnya, kapal berangkat menuju benua Heavenly Fate. Setengah bulan berlalu, kapal besar itu berhenti di benua Takdir Surgawi selama sehari dan melanjutkan perjalanan ke arah Pulau Elangroh. Di lautan luas, kapal ini berlayar perlahan dan mendekati Pulau Spirit Eagle hari demi hari. Kin Lai selalu mengurung diri di kamarnya. Dia tidak memperhatikan dunia luar dan berkata bahwa dia sedang berkultivasi dengan tekun. Setiap malam, ia akan membuka jendela dan beristirahat sejenak sambil memandangi laut di bawah cahaya merah matahari terbenam. Namun, selama tiga hari terakhir, setiap kali dia membuka jendela di malam hari dan menatap laut, dia akan menemukan beberapa mayat mengambang. Awalnya, ia hanya sesekali melihat satu atau dua. Kemudian, jumlahnya perlahan bertambah. Hari ini, setelah menatap keluar jendela beberapa saat, ia menemukan sebuah area dengan sedikitnya 30 mayat yang mengapung. Ia juga melihat banyak papan kayu yang mengapung di laut. Itu jelas merupakan dek kapal yang hancur. Dia perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. 384. Selama beberapa hari berikutnya, jumlah mayat yang mengambang di laut semakin bertambah, menyebabkan semua praktisi bela diri di kapal menjadi panik. Kapal besar ini berlayar dari benua Scarlet ID, melewati benua Flowing Cloud dan benua Heavenly Fate. Tujuannya adalah Pulau Spirit Eagle. Sepanjang perjalanan, jumlah praktisi bela diri di kapal tidak berkurang, malah bertambah. Saat ini, ada sekitar 300 praktisi bela diri di kapal. Sebagian besar dari mereka berada di alam pembukaan Natal, alam manifestasi, dan alam Netter Passage. Orang-orang ini menuju ke Pulau Spirit Eagle untuk membuat jalan memutar ke Pulau Simun. Pulau Simun adalah tempat yang sangat istimewa. Di pulau ini, ada formasi teleportasi spasial kecil. Setelah banyak transfer, seseorang dapat mencapai benua surga wilayu yang independen. Beberapa kekuatan di benua surga wilayu menempatkan orang-orang di Pulau Bulan Laut untuk membeli material roh langka dari wilayah lain dan menjual artefak roh bermutu tinggi dari benua surga wilayu. Karena alasan ini, berbagai kekuatan di benua Scarlet ID, benua awan mengalir, dan benua takdir surgawi akan mengatur agar orang-orang pergi ke Pulau Laut Bulan untuk menjual bahan-bahan roh langka yang mereka hasilkan, atau untuk membeli bahan-bahan tertentu dan artefak roh bermutu tinggi dari Pulau Laut Bulan. Kereta Perang Emas milik Kuil 8 Ekstrim, tenda awan api emas mengalir milik aliansi Suantian, dan kereta Perang Kristal milik Sekte Persatuan Gembira semuanya dibuat khusus di Pulau Bulan Laut dengan biaya besar dan kemudian diatur oleh benua layu surgawi. Pulau Simun merupakan pusat perdagangan bagi banyak benua di sekitarnya. Darah segar dari Scarlet Spirit Turtle dan Spatial Spirit Seton yang Song Tingyu bantu dapatkan dari Kin Lai semuanya dibeli dari Pulau Simun melalui beberapa jalur. 300 atau lebih praktisi bela diri di kapal sebenarnya harus melewati Pulau Spirit Eagle untuk mencapai Pulau Simun. Laut di sekitar Pulau Spirit Eagle tidak pernah damai. Ada beberapa orang yang sangat kejam yang ahli dalam merampok dan membunuh kapal-kapal yang melewatinya. Meskipun beberapa pasukan besar di dekatnya tidak pernah menyerah memburu mereka, orang-orang ini cukup licik. Begitu situasi menjadi tegang, mereka akan diam selama beberapa waktu. Begitu situasi meredah, mereka akan keluar untuk melakukan kejahatan lagi. Sepanjang perjalanan, melihat semakin banyak mayat yang mengapung, banyak orang di kapal menyadari bahwa situasinya buruk. Mereka semua mengerti bahwa, bajak laut, ini mungkin akan meraja lela lagi. Di malam hari, Kinlai membuka jendela dan menatap kosong ke arah laut merah terang yang diterangi oleh matahari terbenam. Huhu. Tiba-tiba, Sueli terbang keluar dari Sol Suppressing Orb dan berubah menjadi bola api yang bergetar di depan Kinlai. Jiwa Sueli menjadi sangat kabur, seolah-olah akan hilang terbawa angin. Ia menggeliat tak karuan dan menjerit tanpa suara, seakan-akan sedang disiksa. Kinlai tercengang. Matanya membelalak, menatap Sueli. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa jiwa Sueli semakin melemah. Jiwanya bagaikan api yang hampir padam, memberi orang perasaan bahwa jiwanya akan segera padam. Selamatkan aku. Sueli tidak bisa lagi berbicara bahasa manusia. Dia hanya bisa memohon pada Kinlai dengan kesadaran jiwanya yang lemah. Ekspresi Kinlai berubah drastis, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu. Gunakan kekuatan guntur dan kilat untuk menyegelku kembali ke dalam bola itu. Teriak Sueli tanpa suara. Kinlai segera bertindak. Pikirannya bergerak, dan kilatan petir biru melilit jiwa Sueli seperti belenggu. Dia menatap Sueli lekat-lekat, menyalurkan Sol Suppressing Orb dengan kesadaran jiwanya, dan menarik dengan pikirannya. Cahaya terang tiba-tiba dilepaskan dari Sol Suppressing Orb, langsung menarik sisa jiwa Sueli yang terbungkus petir ke dalam bola itu. Setelah jiwa Sueli kembali ke Sol Suppressing Orb, gelombang cahaya lembut bersinar dari dalam bola itu ke jiwa Sueli. Emosi Sueli yang bergejolak tiba-tiba menjadi tenang, dan dia segera berhenti berjuang. Kang Cukol, asal aku tidak mati, suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat atas penderitaan yang telah kau timpakan padaku. Lama kemudian, Sueli berteriak dengan marah sekeras-kerasnya. Apa yang terjadi? Kinlai bertanya dengan kesadaran jiwanya. Di dalam Sol Suppressing Orb, Sueli diselimuti guntur dan kilat serta diselimuti gelombang cahaya lembut. Wajahnya yang mengerikan dan menyeramkan berangsur-angsur menjadi tenang. Selama waktu ini, kau melepaskan segel jiwaku dan mengizinkanku masuk dan meninggalkan bola itu dengan bebas. Aku pikir ini adalah hal yang baik, tetapi aku tidak menyangka ternyata ini adalah hal yang buruk. Karena separuh jiwaku ini memiliki hubungan yang halus dengan jiwa tubuh utamaku, ketika separuh jiwaku yang lain dimurnikan dan dibakar, separuh jiwaku ini juga merasakan hal yang sama dan menderita siksaan yang paling menyakitkan. Sueli menjawab, Lebih spesifik, ekspresi Kinlai serius. Aku mengikuti para ahli itu ke benua retakan surgawi. Aku ingin membantumu bertanya tentang keberadaan kakekmu Kinsan. Aku pergi jauh-jauh ke sekitar sekolah Tianqi. Aku akan menangkap seseorang dan menginterogasinya secara terperinci. Sueli tampak putus asa dan lesu saat ia menjelaskan dengan pikiran lemah. Baru saja, aku menyadari bahwa aku telah ditipu. Para penipu itu mengetahui identitasku selama ini, dan mereka sengaja memikatku ke tempat yang berbahaya. Di sana, aku melihat adikku Kang Cukol. Dia dan para penipu itu bekerja sama untuk membunuhku. Aku, sudah mati. Ketika kata-kata ini disampaikan, jiwa Sueli menjadi tenang, tetapi matanya memancarkan cahaya berdarah dari kebencian yang teramat sangat. Dia tidak mau menyerah. Dia akhirnya berhasil lolos dari pilar polar roh dan menempuh perjalanan jauh untuk kembali ke tanah kelahirannya. Dia ingin menemukan musuh lamanya dan membalas dendam. Dia tidak menyangka bahwa saat dia melihat musuhnya lagi, dia akan terbunuh lagi. Kali ini, bahkan separuh jiwanya yang lain telah dimurnikan hidup-hidup. Bisakah kamu lebih spesifik? Kin Lai tercengang. Sueli terdiam. Saat mengingat masa lalu, dia perlahan pulih. Kondisinya sangat buruk. Bola bayangan jiwa itu terus bergetar, dan dia tampak menahan sesuatu dengan sekuat tenaga. Kang Cukol, kau pasti tidak menyangka bahwa aku masih memiliki separuh jiwaku. Aku masih punya kesempatan. Sueli tiba-tiba meraung marah. Tenanglah. Seru Kin Lai. Sueli tiba-tiba mengalami bencana besar, dan hanya separuh jiwanya yang tersisa di dalam Soul Suppressing Orb. Namun, separuh jiwanya pun bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Ceritakan padaku tentang pengalamanmu. Kin Lai membimbingnya dengan sabar. Sekarang separuh jiwamu telah hancur total, akan sangat sulit bagimu untuk membalas dendam dalam waktu singkat. Anda telah banyak membantu saya selama bertahun-tahun ini. Mungkin saya akan dapat membantu Anda di masa mendatang, tetapi saya perlu tahu apa yang terjadi pada Anda di masa lalu. Sueli berteriak keras beberapa saat, lalu perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah beberapa saat, dia tampaknya akhirnya menerima takdirnya dan perlahan-lahan berbicara tentang situasinya. Seribu tiga ratus tahun yang lalu, Kang Cukol dan aku sama-sama orang Sue Sazong di benua bencana surgawi. Guruku dan guru Kang Cukol adalah guru sekte Sue Sazong saat itu, Mu Yun Wu. Tuanku Mu Yun Wu memiliki seorang putri tunggal. Namanya Moling Ye, dan dia juga adik perempuan kami. Kang Cukol dan aku sangat menyukainya. Adik perempuan kami juga memiliki perasaan terhadap kami. Guru dapat melihat bahwa Kang Cukol dan aku sama-sama menyukai adik perempuan, tetapi adik perempuan sendiri tidak dapat memutuskan. Untuk menghindari masalah di masa mendatang, beliau meminta Kang Cukol dan aku untuk bertarung untuk menentukan siapa yang akan menikahi adik perempuan. Pada akhirnya, aku menang, dan adik perempuan muda dan aku menikah. Itu adalah masa paling bahagia dalam hidupku. Aku juga mengambil aliposisi ketua sekte Sue Sazong dari guruku, dan aku menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Namun, Kang Cukol tidak menyerah. Aku tidak hanya menikahi adik perempuan muda, aku juga menjadi pemimpin sekte baru Sue Sazong. Dia menganggapku sebagai duri dalam dagingnya. Demi mengalahkanku, Kang Cukol menempuh jalan yang jahat. Sama seperti Yu Hongzi, dia hidup dengan menghisap darah dan mengubah dirinya menjadi monster yang bukan manusia maupun hantu. Dia diam-diam menyedot saripati darah murid-murid Sue Sazong, dan membunuh rekan-rekan muridnya untuk meningkatkan kekuatannya secara eksplosif dalam waktu singkat. Murid-murid Sue Sazong meninggal satu persatu setelah darah mereka dihisap, menyebabkan kepanikan di sekte tersebut. Guru juga secara pribadi menyelidiki masalah ini. Sebagai ketua sekte yang baru, tentu saja aku juga berusaha sebaik mungkin untuk menyelidikinya. Pada akhirnya, saat menyelidiki masalah ini, aku disergap oleh Kang Cukol dan teman-temannya dari sekolah Tianqi, dan disegel di dalam 12 pilar polaroh. Pertama-tama dia menghisap darah beberapa murid, dan dengan paksa menyuntikkan saripati darah campuran itu ke tubuhku. Dia menyiramkannya ke seluruh tubuhku, menciptakan ilusi bahwa akulah yang melakukannya. Dia langsung membuatku menjadi pendosa sekte, dan sampah di mata guruku. Saya disegel di dalam pilar polaroh selama lebih dari seribu tahun. Adapun apa yang terjadi setelah itu, saya selalu menyelidikinya, tetapi tidak berhasil. Aku juga diam-diam mencari keberadaan Kang Cukol, tetapi tidak ada kabar juga. Yang tidak ku ketahui adalah bahwa dia telah memperhatikanku sejak lama. Kali ini, aku terpikat ke tanah terlarang yang telah dia siapkan sebelumnya, dan dia memurnikan separuh jiwaku saat aku masih hidup. Sekarang, separuh diriku yang lain bisa dikatakan sudah mati total. 385. Dapat dilihat bahwa Sueli sedikit putus asa setelah mengalami cedera serius ini. Pikiran, tenaga, dan pikirannya tampak telah layu. Dia telah jatuh di tangan Kang Cukol dua kali. Pertama kali, dia dijebak sebagai iblis jahat penghisap darah dan menjadi pemimpin sekte baru Sue Sasong. Dia langsung menjadi aib sekte dan disegel di dalam dua belas pilar polaroh. Sudah seribu tahun. Sekarang, dengan bantuan Kin Lai, dia akhirnya berhasil keluar dari pilar polaroh. Dia bersembunyi dan kembali ke tanah kekacauan, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia sempat menyelidiki masalah itu, dia akan menjadi sasaran Kang Cukol lagi. Kali ini, keadaannya bahkan lebih buruk. Tubuh fisiknya dan separuh jiwanya telah hancur total oleh pemurnian Kang Cukol. Hanya separuh jiwanya yang tersisa, berjuang di ambang kematian di dalam Soul Suppressing Orb. Setelah dua pukulan menyakitkan, Sueli tidak tahan lagi. Dia yang sejak awal menahan diri, hampir menjadi gila dan kehilangan akal karena kebencian. Di dalam ruangan kecil itu, Kin Lai menatap laut merah terang dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Aku lelah, aku perlu berpikir. Lama kemudian, Sueli mendesah dalam-dalam dan terdiam di dalam Soul Suppressing Orb. Kin Lai menutup jendela dan duduk dengan tenang di tempat tidur. Dia merasa sedikit gelisah. Mayat-mayat yang mengapung di permukaan laut semakin sering muncul. Ini berarti ada bahaya di depan dan kejadian mengerikan yang dialami Sueli membuatnya merasa emosional. Pikirannya jelas sedikit kacau. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan beberapa tablet roh dari cincin spasialnya. Menggunakan jarinya sebagai pena dan energi roh sebagai tinta, ia mulai menuliskan diagram roh yang diketahuinya. Sewaktu menuliskan diagram roh, dia segera memasuki kondisi fokus penuh dan menjadi tenang. Penyimpanan roh, pengumpulan roh, dan amplifikasi adalah empat diagram roh kuno di dalam bola penekan jiwa. Mereka secara khusus dimaksudkan untuk membersihkan pikirannya, membersihkan kekesalan dalam hatinya, menenangkan jiwanya. Keempat diagram roh itu memiliki efek yang sangat menakjubkan dalam menenangkan jiwa seseorang. Ketika dia menuliskan diagram roh itu, bukan hanya pikirannya yang tenang, bahkan jiwanya pun seakan memasuki alam yang menakjubkan. Tablet roh itu ditulisi dengan diagram roh dan dibuang begitu saja ke samping. Tiba-tiba dia berhenti menuliskan diagram roh. pikirannya. Di dalam benaknya, danau jiwa yang terbentuk dari kesadaran jiwanya jernih dan transparan. Danau jiwa bagaikan jendela jiwanya yang dapat memantulkan semua yang telah dialaminya baru-baru ini. Itu seperti cermin pemeriksaan diri. Tampaknya ada sosok yang samar-samar di danau jiwa. Sosok itu seperti awan tipis yang tidak begitu jelas. Bayangan jiwa Kinlay tiba-tiba bergetar. Menerobos alam manifestasi ke alam Netterpasej mengharuskan seseorang untuk mengumpulkan jiwa sejati mereka di danau jiwa dan menggabungkan jejak jiwa yang tersebar dalam pikiran mereka. Sedikit demi sedikit, ia terkumpul dan terbentuk di danau jiwanya. Ketika setiap orang dilahirkan, mereka semua memiliki jiwa dalam pikiran mereka. Jiwa-jiwa itu tersebar, tak terlihat, dan tak berwujud. Namun jiwa itu benar-benar ada. Seiring dengan peningkatan ranah praktisi bela diri, kekuatan daging dan darah mereka meningkat, dan energi spiritual mereka pun terdam, mereka perlahan-lahan dapat merasakan keberadaan jiwa mereka sendiri. Mereka samar-samar dapat merasakan jejak dan gerakan jiwa. Jejak jiwa yang tersebar dalam pikiran, asal-muasal jiwa, secara bertahap akan tertarik setelah danau jiwa menjadi sangat jernih. Danau jiwa yang jernih dan transparan dapat membentuk medan magnet menakjubkan yang secara perlahan akan menyerap asal-usul jiwa yang tersebar di setiap sudut pikiran seorang praktisi bela diri. Munculnya bayangan jiwa yang kabur di danau jiwa berarti pertemuan telah dimulai. Bayangan jiwa terbentuk setelah asal jiwa dan jejak jiwa memasuki danau jiwa. Seiring makin banyaknya jejak jiwa dan asal-muasal api jiwa berkumpul di danau jiwa, bayangan jiwa secara bertahap akan berubah dari kabur menjadi jernih hingga terlihat sepenuhnya. Ketika semua jejak jiwa yang tersebar dikumpulkan di danau jiwa, bayangan jiwa akan menjadi jiwa sejati. Ketika jiwa sejati terbentuk, itu berarti seorang praktisi bela diri telah resmi melangkah ke alam netterpasej. Mereka dapat menggunakan jiwa sejati untuk menjalankan semua jenis teknik yang menakjubkan. Jika jiwa sejati terbentuk, jiwa seorang praktisi bela diri akan berubah dari objek tak berwujud menjadi keberadaan nyata. Saat jiwa sejati seorang praktisi bela diri ditempa dan dieksplorasi, tubuh, urat, dan lautan roh dan tian mereka akan terhubung dengan jiwa sejati. Mereka akan mengalami transformasi lengkap seolah-olah mereka terlahir kembali. Bayangan jiwa, bayangan jiwa. Melihat bayangan yang sangat kabur di danau jiwa, pikiran Kin Lai melonjak. Selama kurun waktu tersebut, ia mengurung diri di kamarnya, berlatih keras setiap hari, tidak berani bermalas-malasan. Akhirnya ia melihat hasilnya. Munculnya bayangan jiwa berarti dia tengah menerobos dari alam manifestasi ke alam netterpasej. Begitu bayangan jiwa menjadi jelas dan semua asal-usul jiwa berkumpul menjadi jiwa sejati, dia akan berhasil menerobos ke alam netterpasej. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Sebuah suara dingin datang dari depan perahu yang berhenti. Tiga praktisi bela diri muda berpakaian jubah biru berhias emas muncul di perahu berbentuk daun willow dengan ekspresi arogan. Perahu daun willow yang mereka tumpangi tidak terbuat dari kayu, tetapi ditempa dari sejenis logam biru. Ada slot kartu yang jelas di bagian belakang perahu daun willow dan beberapa batu roh berkilau tertanam di dalamnya. Perahu daun willow itu bagaikan pedang tajam, sangat cepat. Dalam sekejap, perahu itu menghalangi bagian depan kapal yang ditumpangi Kin Lai. Seorang praktisi bela diri muda berdiri di bawah dan berteriak dengan tegas, dari mana asalmu dan ke mana tujuanmu. Mereka berasal dari asosiasi bintang biru. Banyak orang saling berbisik di kapal. Kami sedang menuju Pulau Spirit Eagle. Kami berangkat dari benua Scarlet Tide, dan kami secara teratur membayar cukup banyak batu roh ke asosiasi bintang biru. Mengapa Anda tidak mengizinkan kami lewat? Seseorang di kapal berteriak. Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat mayat-mayat yang mengambang di jalan? Tidak bisakah kamu menebat bahwa sesuatu telah terjadi di depan kita? Orang itu mengumpat dengan kasar. Bukankah kita masih punya asosiasi bintang biru? Bukankah kau yang bertanggung jawab atas bajak laut di laut sekitar? Cukup dengan omong kosong ini. Segera kembali dan kembali ke benua nasib surgawi. Anda hanya dapat melanjutkan ke Pulau Elangroh ketika asosiasi bintang biru memberi tahu Anda. Mengapa? Berhentilah bertanya banyak hal. Jika kau tidak ingin mati, kembalilah sekarang. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan jika terjadi sesuatu. Di atas kapal, banyak orang keluar dari kamar mereka dan berdiri di dep. Kinlai ada di antara kerumunan. Dia pernah mendengar tentang asosiasi bintang biru ini dari Sueli sebelumnya dan mengetahui bahwa asosiasi bintang biru merupakan kekuatan besar di lautan sekitar. Sama seperti kuil 8 ekstrim dan sekte persatuan kegembiraan milik aliansi Suantian, asosiasi bintang biru adalah pasukan tingkat tembaga di bawah Gunung Pedang Surgawi. Pasukan ini ditempatkan di Pulau Bulan Laut sepanjang tahun dan membantu Gunung Pedang Surgawi mengelola urusan di Pulau Bulan Laut. Mereka juga bertanggung jawab untuk membersihkan para perompak di laut sekitar sehingga laut di sekitar Pulau Bulan Laut tidak terhalang. Meskipun mereka berdua adalah pasukan peringkat tembaga, asosiasi bintang biru selalu berkembang di Pulau Bulan Laut. Itulah sebabnya mereka memiliki hubungan dekat dengan Gunung Pedang Surgawi dan sangat kuat. Dikatakan bahwa Presiden asosiasi bintang biru sangat dekat dengan banyak ahli Gunung Pedang Surgawi. Dia berada di puncak alam fragmentasi dan setengah langkah ke alam nirvana. Karena itu, pasukan pangkat tembaga di benua terdekat biasanya tidak berani menyinggung asosiasi bintang biru. Bahkan kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan bahagia dari aliansi Suantian Waspada terhadap asosiasi bintang biru ini dan tidak berani menimbulkan masalah di Pulau Simun. Setiap kali mereka bepergian antara Pulau Spirit Eagle dan Pulau Simun, mereka harus membayar sejumlah batu roh kepada asosiasi bintang biru. Kong Siang, tidak bisakah kau bersikap lebih sopan? Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat orang-orang di atas perahu dan berkata, kami tidak dengan sengaja menargetkanmu dengan memintamu untuk kembali. Sebaliknya, kami, asosiasi bintang biru, melakukan ini demi kebaikan kalian sendiri. Kalian semua telah melihat mayat-mayat yang mengambang di sepanjang jalan, bukan? Banyak orang di perahu itu mengangguk. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi di depan mata. Jika Anda bersikeras pergi, Anda mungkin akan mendapat masalah. Ekspresi orang itu tampak serius saat berkata, tidaklah nyaman bagiku untuk memberitahumu secara spesifik, tetapi aku yakin bahwa jika kalian bersikeras pergi, sebagian besar dari kalian akan mati. Sikap orang ini relatif baik, dan ekspresinya tulus. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi banyak orang berubah. Semua orang telah melihat mayat-mayat yang mengambang di sepanjang jalan dan merasa gelisah sejak lama. Sekarang setelah dipastikan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di depan, banyak orang yang pemalu mulai merasa menyesal. Baiklah, kita akan kembali. Pertama-tama kita akan kembali ke benua takdir surgawi. Kami percaya bahwa asosiasi bintang biru akan banyak orang yang mengemukakan pendapatnya. Baiklah, sebaiknya kau cepat kembali. Kami masih punya urusan yang harus diselesaikan, jadi jangan buang-buang waktu. Pemuda asosiasi bintang biru itu tersenyum ramah dan menganggup kepada orang di sebelahnya. Perahu daun willow itu segera berbalik dan kembali ke tempat asalnya dengan cepat seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Banyak orang di perahu itu mengumpat dan berteriak dengan suara pelan. Tak seorang pun dari mereka yang mau mengambil risiko dan bersiap untuk kembali. Pada saat itulah tiba-tiba terjadi kegaduhan yang mengguncang dunia dari laut di depan mereka. Di permukaan laut, pusaran air besar berputar dengan liar dan air laut tiba-tiba naik ke langit seperti gunung-gunung besar. Ia bergerak lagi. Dia bergerak lagi. Sialan, cepatlah pergi. Berlari. Tiba-tiba, teriakan para praktisi bela diri asosiasi bintang biru terdengar dari depan. Kinlai fokus dan menemukan bahwa setidaknya ada 60 perahu daun willow di dekat pusaran air besar di laut di depan mereka. Mereka berlarian dengan panik ke segala arah. Di permukaan laut, tangan tembaga raksasa tiba-tiba muncul dari pusaran air raksasa. Hanya setengah dari tangan ini yang terlihat, tetapi panjangnya sudah 30 meter. Tangan itu ditutupi rambut tebal yang menyerupai rumput laut. Di bawah cahaya matahari, rambut tebal itu benar-benar bersinar dengan kilau metalik yang dingin. Tangan merah raksasa itu bergoyang di permukaan laut dan menciptakan gelombang yang mengerikan. Perahu daun willow milik asosiasi bintang biru semuanya tenggelam oleh gelombang raksasa itu. Jeritan mengerikan dari para praktisi bela diri asosiasi bintang biru terdengar menggila dari gelombang air laut di depan mereka. Berbalik, berbalik dan lari. Sialan, apa yang kau hayalkan? Berbalik dan lari. Pergi. Di geladak, para praktisi bela diri yang sedang menonton pertunjukan itu semua mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat tangan tembaga raksasa muncul dari pusaran air besar di permukaan laut. Mereka mulai berteriak dengan marah. Setengah lengannya saja sudah mencapai panjang 30 meter. Monster macam apa yang bisa menyebabkan keributan sebesar itu di dasar laut? Kinlai juga tercengang. 386. Nama sebenarnya dari perahu daun willow milik asosiasi bintang biru adalah perahu daun pedang. Itu adalah artefak roh laut kelas bumi 2 dan masing-masing bernilai 200 batu roh kelas bumi. Perahu daun pedang ditenagai oleh batu roh dan tampak seperti ikan yang berenang di laut. Perahu itu ringan, mudah dikendalikan, dan cepat. Meskipun kapal yang ditumpangi Kinlai puluhan kali lebih besar daripada perahu daun pedang, namun kecepatan, kekokohannya, dan daya rusaknya jauh lebih rendah daripada perahu daun pedang. Ketanyaannya, nilai perahu daun pedang lebih tinggi dari kapal yang ditumpangi Kinlai. Saat ini, di wilayah laut yang diterangi oleh awan-awan matahari terbenam yang berapi-api, pusaran air raksasa muncul di permukaan laut. Ombak raksasa itu seperti puncak gunung yang mengjulang dari laut. Dari tengah salah satu pusaran air, sebuah tangan tembaga raksasa tiba-tiba terentang. Tangan ini terus-menerus mengadu permukaan laut, menarik gelombang yang mengerikan. Satu demi satu, perahu daun pedang tenggelam oleh gelombang raksasa yang menyerupai setan laut. Banyak praktisi bela diri asosiasi bintang biru segera menjerit mengerikan. Ketika Kinlai melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa perahu daun pedang akan langsung hancur berkeping-keping saat disentuh oleh tangan raksasa itu. Lambung logam kapal langsung hancur berkeping-keping dan mengapum di permukaan laut. Tangan tembaga raksasa itu mengadu permukaan laut, menciptakan pusaran air raksasa yang tampak seperti badai di laut dan menelan banyak praktisi bela diri asosiasi bintang biru yang jatuh ke laut. Berlari. Baik para praktisi bela diri dari asosiasi bintang biru maupun kapal Kinlai berteriak dan bersorak. Berdiri di geladak dan melihat ombak raksasa yang mendekat, Kinlai segera menjadi tenang. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri lagi saat ini. Kapal besar yang mengangkut material roh dan penumpang ini memiliki daya angkut yang baik, tetapi kecepatannya tidak layak dipuji. Dari apa yang telah diamati selama ini, kecepatan perahu daun pedang melaju dengan kecepatan penuh. Akan tiga kali lebih cepat dari kapal ini. Bahkan mungkin empat kali lebih cepat. Bahkan para praktisi bela diri asosiasi bintang biru di kapal daun pedang tidak dapat melarikan diri saat tangan tembaga raksasa mengaduk permukaan laut, apalagi kapal besar ini. Percikan-percikan-percikan ledakan-ledakan-ledakan-ledakan. Ombak itu seperti setan laut raksasa yang membuka mulut mereka, menghancurkan, menelan, dan menghancurkan perahu daun pedang satu demi satu. Para praktisi bela diri asosiasi bintang biru semuanya berteriak kesakitan, takut mereka akan ditelan oleh pusaran air itu. Ekspresi ketakutan yang mendalam tampak di wajah mereka saat mereka mati-matian berjuang melawan arus di permukaan laut, berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari pusaran air raksasa itu. Namun, pusaran yang tampak seperti kuncup bunga raksasa itu juga bergerak cepat. Seolah-olah mereka memiliki kesadaran sederhana, mereka mencari praktisi bela diri asosiasi bintang biru yang tersebar di laut. Pusaran air raksasa, di tengah gelombang yang begelombang, tiba-tiba melihat mangsa baru. Pusaran air itu seperti jurang yang berputar-putar di permukaan laut, kecepatannya mencengangkan. Ia langsung menuju kapal Kin Lai. Di kapal, wajah semua orang menjadi pucat. Kami berteriak pada kapal agar mempercepat lajunya. Ketika Kin Lai melihat situasinya tidak baik, wajahnya menjadi gelap. Tanpa berkata apa-apa, dia adalah orang pertama yang melompat ke dalam air. Gumpalan kabut putih keluar dari pori-porinya dan mengembun menjadi embun beku putih yang jatuh ke air laut di bawah kakinya. Retak-retak-retak. Bongkahan es berwarna biru muda yang terbentuk dari air laut dengan cepat terbentuk di bawah kekuatan pembekuan dari Frost Arts. Tubuh Kin Lai mendarat di atas bongkahan es. Tanpa melihat kapal di belakangnya, ia segera menyalurkan energi spiritualnya, menyebabkan es di bawah kakinya berubah menjadi seperti pedang es saat ia melesat cepat ke kejauhan. Dia tahu betul bahwa para praktisi bela diri di belakangnya yang tidak melompat ke laut tepat waktu kemungkinan besar akan menemui ajalnya. Lompat ke laut Lompat ke laut Seseorang berteriak tanpa sadar dan melompat ke laut. Dengan kepemimpinan Kin Lai, banyak orang memahami situasinya. Mereka tahu bahwa kapal berat yang membawa material spiritual tidak dapat lolos dari dampak gelombang dan pusaran air raksasa. Mereka mengikuti Kin Lai dari dekat dan melompat ke laut satu demi satu, mencari sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Ledakan Gelombang raksasa yang tingginya puluhan meter menghantam saat orang-orang itu melompat ke laut. Akibat hantaman ombak, gelada kapal yang rapuh itu langsung retak dan pecah, serta kapalnya pun hancur berkeping-keping. Para praktisi bela diri semuanya terekspos. Pusaran air raksasa yang mengapung di permukaan laut membuka mulutnya yang mengerikan dan menelan semua praktisi bela diri yang tidak meninggalkan kapal tepat waktu. Saat ini, Kin Lai hanya berjarak sekitar 500 meter dari kapal yang hancur. Dia berbalik dan mendapati bahwa sebagian besar praktisi bela diri yang berada di kapal yang sama dengannya telah menghilang ke tengah pusaran air. Tatapan mata Kin Lai serius dan dia segera mengalihkan pandangannya. Dia tidak terlalu memikirkannya dan meninggalkan tempat berbahaya ini secepat yang dia bisa. Dia menyerbu ke depan dengan marah. 15 menit kemudian, ia tiba di laut yang tenang. Ia mendengarkan dengan saksama dan melepaskan kesadaran pikirannya untuk merasakan keadaan di sekitarnya. Saat pikirannya bergerak, gumpalan kesadaran pikiran terbang keluar dari danau jiwanya seperti benang halus dan meluas ke arah laut di depannya seperti kilat tak terlihat. Gumpalan-gumpalan itu seperti jari-jari jiwanya. Mereka bergerak, menyelidiki, dan merasakan bahaya. Anehnya, aktivitas mengejutkan di laut di depannya tampak berangsur-angsur tenang. Dia samar-samar dapat mendengar suara gembira para praktisi bela diri asosiasi bintang biru yang masih hidup dan merasakan gelombang energi kehidupan mereka. Sudah berakhir. Kin Lai terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia mengendalikan es keras di bawah kakinya dan perlahan melayang ke depan. Wus-wus-wus. Dia dapat mendengar banyak perahu daun pedang kembali dari segala arah dan bergerak maju juga. Semua kapal pedang daun ini telah melihat kesempatan itu dan melarikan diri terlebih dahulu seperti dirinya. Pada saat ini, praktisi bela diri asosiasi bintang biru di kapal pedang daun mungkin tahu bahwa gangguan itu telah berakhir, jadi mereka kembali untuk memeriksa situasi. Sebuah perahu pedang daun tiba-tiba muncul di sampingnya. Di atas perahu pedang daun ini berdiri tiga orang kultifator yang kelelahan. Mereka adalah tiga orang yang telah berteriak kepada kerumunan untuk berhenti dan berbalik. Adikku, gangguan di depan sudah berakhir. Jadi sebaiknya kau tidak meneruskan perjalanan ke sana lagi. Jika memungkinkan, buatlah jalan memutar dan kemudian menuju ke Pulau Spirit Eagle. Gangguan di depan akan terjadi sesekali. Praktisi bela diri asosiasi bintang biru dengan nada lembut berdiri di perahu daun pedang dan dengan baik hati mengingatkan Kin Lai. Kin Lai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Orang itu tersenyum tipis, jelas tidak ingin menjawab. Saya melihat tangan tembaga raksasa muncul dari pusaran air di dasar laut. Apa itu? Kin Lai bertanya lagi, tidak mau menyerah. Anak, saya menyarankan Anda untuk mengekang rasa ingin tahu Anda. Ini adalah rahasia asosiasi bintang biru, dan kamu tidak boleh menanyakannya. Lebih baik kamu tidak menanyakannya. Pemuda bernama Kong siang itu mendengus dingin. Oh, kalau begitu saya akan pergi melihatnya sendiri. Kin Lai sama sekali tidak peduli dengan orang ini. Dia membutuhkan cukup batu roh untuk pergi ke tanah kekacauan. Menurut Swelly, dia masih kekurangan banyak batu roh. Sebelum ia mencapai pulau Spirit Eagle, akan lebih baik jika dia mengumpulkan batu roh yang dibutuhkannya sesegera mungkin untuk menghindari penundaan perjalanannya. Ketika kapal besar itu meledak, banyak praktisi bela diri telah tersedot ke dalam pusaran air. Sebagian dari mereka telah terbunuh oleh hantaman ombak, dan mayat-mayat baru telah muncul di permukaan laut. Dia ingin pergi dan melihat apakah dia bisa menemukan batu roh yang dia butuhkan dari mayat-mayat. Itulah sebabnya dia bersikeras pergi. Ekspresi Kong Siang yang sembrono berubah dingin ketika dia melihat Kin Lai tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya. Dia tampak hendak menyerang. Sudahlah. Kiyu Yun melambaikan tangannya. Dia menghentikan keributannya dan berkata sambil tersenyum, mari kita mulai bisnis. Anak, anggaplah dirimu beruntung. Kong Siang mendengus, dan perahu daun pedang tiba-tiba melaju kencang, menerjang maju bagai kilat. Kin Lai menyeringai dan terkekeh. Dia sama sekali tidak menanggapi ancaman Kong Siang dengan serius. Dia menggunakan energi spiritual untuk menggerakkan es di bawah kakinya dan perlahan mendekati laut di depannya. Tidak lama kemudian, dia melihat bangkai kapal yang dia tumpangi mengapung, dan dia melihat mayat-mayat mengapung muncul dari dalam kapal. Ada juga banyak perahu daun pedang yang meledak, dan mayat-mayat praktisi bela diri asosiasi Bintang Biru bercampur di antara mereka. Kumpulkan perahu daun pedang dan pindahkan mayat orang-orang kita ke perahu. Periksa kondisi mayat-mayat yang mengapung dan lihat apakah ada yang masih hidup. Kiyu Yun yang pemarah berteriak keras setelah dia datang. Para praktisi bela diri asosiasi Bintang Biru di kapal pedang daun mengumpulkan kapal pedang daun yang tidak berpenghuni. Orang-orang ini mengemudikan kapal pedang daun dan mulai menjelajahi laut. Mereka berhenti di samping mayat-mayat yang mengapung, menggeledah mayat-mayat itu, dan diam-diam memasukkan barang-barang mereka ke dalam saku mereka sendiri. Orang-orang yang telah meninggal telah bersiap untuk menuju ke Pulau Laut Bulan untuk membeli artefak roh dan beberapa bahan roh langka. Orang-orang ini membawa banyak batu roh atau material roh yang berharga. Orang-orang dari asosiasi Bintang Biru sangat menyadari hal ini, jadi mereka menggunakan alasan untuk memeriksa mayat-mayat yang mengapung untuk melihat apakah ada orang yang masih hidup di antara mereka. Mereka mengambil untung dari orang mati. Apa yang kau lakukan? Orang yang meninggal itu adalah sepupuku. Serahkan semua harta milik sepupuku. Orang itu keponakanku. Semua perlengkapan spiritual yang kami bawa dalam perjalanan ini ada padanya. Kembalikan apa yang menjadi milik kami. Sialan, asosiasi Bintang Biru mu sebenarnya mengambil untung dari kematian. Banyak orang yang melompat ke laut setelah kinlai. Mereka memeluk papan kayu dan untungnya selamat. Tepat saat mereka merayakan keberhasilan mereka, mereka menemukan bahwa praktisi bela diri asosiasi Bintang Biru sedang menjarah beberapa mayat yang mengapung. Orang-orang ini memiliki hubungan dekat dengan orang yang sudah meninggal. Bahkan merupakan milik mereka sejak awal. Saat mereka melihat praktisi bela diri asosiasi Bintang Biru menjarah mayat-mayat, mata mereka langsung memerah dan mereka mulai mengutuk. Kalian semua, tutup mulut kalian. Kalian mengatakan bahwa mayat-mayat yang mengapung itu ada hubungannya dengan kalian, tetapi bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa Kong Siang saat ini sedang duduk sendirian di perahu daun pedang dan mengutuk orang-orang yang memeluk papan kayu dengan ekspresi dingin. Kami, asosiasi Bintang Biru, akan mengurus barang-barang ini dan menunggu orang-orang yang benar-benar memiliki hubungan dengan orang yang meninggal untuk datang dan mengambilnya. Kiyu Yun tersenyum lembut dan menjelaskan kepada orang banyak, ketika kalian datang ke Pulau Laut Bulan, jika kalian dapat membuktikan bahwa kalian memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal, kami akan menyerahkan barang-barang mereka kepada kalian. Siapa yang ingin kau tipu? Apa kau pikir kami tidak melihatmu diam-diam memasukkan barang-barang itu ke dalam sakumu? Apa kau pikir kami semua buta? Apa yang kau lakukan? Kau pikir kami semua idiot? Bukankah asosiasi bintang biru milikmu bertindak terlalu jauh? Orang-orang yang selamat sudah lama melihat situasi dengan jelas. Tidak mungkin mereka akan tertipu oleh kata-kata mereka, dan mereka semua mulai mengumpat dengan keras. Saudara Yun, setelah Kong Siang datang, dia ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba menatap Kiyu Yun. Kiyu Yun, yang selama ini tampak sangat lembut, mengerutkan kening saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, berkata, jika mereka bersikeras mencari kematian, maka mereka tidak dapat menyalahkan kita. Mari kita hadapi mereka sesuai dengan aturan lama. Mari kita bunuh mereka semua agar orang-orang ini tidak banyak bicara di masa depan. Kong Siang tersenyum dingin. Perahu pedang daun tiba-tiba melaju kencang dan mendekati para penyintas. Semua praktisi bela diri asosiasi bintang biru tersenyum dingin dan mengeluarkan artefak roh mereka. 387. Es yang mengapung di bawah kaki Kin Lai tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening dan menatap orang-orang dari asosiasi bintang biru di depannya. Mereka mengendarai perahu daun pedang dan bergerak seperti kilat di permukaan laut. Mereka memegang artefak roh yang indah dan mengejar orang-orang yang memeluk sisa-sisa perahu kayu yang mengapung. Dia menatap Ki Yu Yun. Karena sekelompok anggota asosiasi bintang biru telah meninggal, banyak perahu daun pedang yang kosong. Pada saat ini, Ki Yu Yun menempati perahu daun pedang sendirian. Tubuhnya yang agak kurus berdiri tegak seperti ujung pedang. Dia masih memiliki senyum hangat di wajahnya, tetapi matanya setajam pisau dingin. begitu menghormati Ki Yu Yun. Ki Yu Yun bukan hanya seorang praktisi bela diri yang telah mencapai alam meter passage, dia juga sangat ahli dalam menyamar. Diri aslinya seharusnya sangat dingin dan tanpa emosi. Mungkin ide untuk meraup untung dari mayat-mayat yang mengapung dan membunuh semua yang masih hidup datang dari orang ini. Tidak peduli kelompoknya, orang dengan alam tertinggi dan paling dingin serta tanpa emosi biasanya akan menjadi pemimpin. Asosiasi bintang biru tentu saja tidak terkecuali. Dapat dilihat bahwa Ki Yu Yun adalah pemimpin sebenarnya kelompok orang ini. Kin Lai memandang orang-orang yang dikejar. Orang-orang yang menaiki kapal besar seperti dia ke Pulau Spirit Eagle sebagian besar berasal dari alam yang sama dengannya, di sekitar alam manifestasi. Hanya sedikit dari mereka yang telah mencapai alam meter passage. Praktisi bela diri dengan alam yang kuat biasanya memiliki latar belakang yang kuat. Praktisi bela diri alam pemenuhan adalah orang-orang terkenal di benua Scarlet Tide, benua awan mengalir, dan benua nasib surgawi. Orang-orang ini memiliki binatang roh terbang mereka sendiri atau kapal khusus. Mereka tidak perlu berdesakan dalam kapal yang hanya dapat memuat kargo. Menurut apa yang diketahuinya, pasukan peringkat tembaga seperti aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim memiliki kapal mereka sendiri saat mereka bepergian antarbenua. Kapal yang bersedia menerima orang tak dikenal seperti Kin Lai biasanya tidak memiliki latar belakang yang kuat. Para penumpangnya adalah seniman bela diri tingkat rendah atau pembudidaya bebas yang berkultivasi sendirian. Tidak akan ada ahli sejati di dunia. Karena itu, Qiyu Yun dan orang-orang dari Asosiasi Bintang Biru tidak peduli sama sekali dengan kehidupan mereka. Sekalipun masalah itu terbongkar di kemudian hari, mereka tidak perlu khawatir akan kekuatan besar yang menyelidikinya. Karena almarhum tidak memiliki latar belakang yang kuat. Ledakan, 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 wus, 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 kresek. Sebagian besar anggota Asosiasi Bintang Biru berada di alam manifestasi dan hanya sedikit dari mereka yang telah mencapai alam metropasej. Alam mereka sebenarnya hampir sama dengan para praktisi bela diri yang tersebar di lautan, tetapi jumlahnya lebih dari 40. Tidak hanya jumlah mereka lebih sedikit, artefak roh mereka juga memiliki kualitas yang lebih tinggi. Kong siang dan beberapa praktisi bela diri alam metropasej lainnya juga mengenakan baju perang. Keunggulan angka dan artefak roh. Hal ini membuat mereka unggul. Perahu daun pedang yang mereka tumpangi juga secepat kilat. Laut baru saja tenang. Akibat keserakahan Asosiasi Bintang Biru, badai darah kembali terjadi. Saat cahaya dari artefak roh saling terkait dan kapal daun pedang melaju, para penyintas di permukaan laut dicegat dan dibunuh satu demi satu. Mayat-mayat baru muncul di genangan darah di permukaan laut. Dia telah memperingatkan mereka sejak lama agar kembali, tetapi mereka menolak untuk mendengarkan dan bersikeras mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Kong siang menyeringai dan mengacungkan tombak ular yang dipenuhi pola ular. Saat dia mengayunkannya, bayangan ular hijau melesat keluar dan menyerang korban yang tenggelam seperti kilat. Poci. Bayangan ular hijau menggali ke dalam dada orang yang sedang tenggelam dan lubang berdarah seukuran kepalan tangan segera muncul. Aku akan membunuhmu. Orang itu berteriak dengan kasar dan menyerbu keluar dari laut, tampak seperti dia ingin membawa Kong siang bersamanya. Itu. Kong siang tertawa dingin dan menggoyangkan tombak ular di tangannya. Tujuh bayangan ular hijau melesat keluar pada saat yang sama. Seperti tujuh ular roh, mereka langsung mencabik-cabik tubuh orang itu dan meninggalkan tujuh lubang berdarah di tubuhnya. Tubuh orang yang menyerang itu membeku di udara. Kemudian, auranya berhenti dan dia jatuh kembali ke laut, berubah menjadi mayat berdarah. Kong siang tertawa aneh dan mengarahkan perahu daun pedang ke arah mayat itu. Dia mengambil kantung kulit binatang dari pinggang mayat itu. Batu setan api, diokro air, tembaga cahaya biru, heh, keberuntunganku cukup baik. Kong siang tersenyum saat ia mengeluarkan benda-benda dari kantung kulit binatang dan melemparkannya ke dalam cincin spasialnya. Baru kemudian ia dengan santai melemparkan kantung kulit binatang itu dengan puas. Setelah melakukan semua ini, dia tertawa terbahak-bahak dan melihat ke permukaan laut. Dia melihat teman-temannya yang berteriak dan berteriak, bersihkan ini. Jangan buat masalah untuk saudara Yun. Heh, selama kita mengikuti saudara Yun, kita saudara-saudara akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan, dan kita semua akan mencapai alam meter passage cepat atau lambat. Kami semua akan mendengarkan saudara Yun. Asal kita mengikuti saudara Yun, kita pasti tidak akan salah. Kita akan dapat memberikan kontribusi dan memperoleh sejumlah besar material roh dan batu roh. Luar biasa. Para praktisi bela diri perkumpulan bintang biru yang telah mengemudikan perahu daun pedang dan membunuh semua korban tenggelam tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Seolah-olah rekan-rekan mereka yang baru saja meninggal dan para praktisi bela diri asosiasi bintang biru lainnya yang telah ditelan pusaran air raksasa tidak ada hubungannya dengan mereka. Saat itu, hanya sembilan korban tenggelam yang masih hidup di permukaan laut. Kesembilan orang ini dipenuhi dengan penyesalan. Bahwa orang-orang dari asosiasi bintang biru ini begitu kejam, mereka pasti tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun sebelumnya. Sekarang semuanya baik-baik saja. Para bajingan dari asosiasi bintang biru ini tidak hanya ingin mengambil untung dari kekayaan orang yang sudah mati, tetapi mereka juga tidak mau melepaskan kekayaan orang yang masih hidup. Sembilan orang yang tersisa berpegangan pada papan kayu dan kayu apung. Mereka tidak punya harapan untuk melarikan diri saat berhadapan dengan praktisi bela diri asosiasi bintang biru yang sedang menunggangi perahu daun pedang. Ketika mereka melihat perahu daun pedang dari asosiasi bintang biru datang, mereka semua belajar dari kesalahan mereka dan bergegas menyelam ke laut. Melalui metode ini, mereka berjuang di ambang kematian dan menunda kematian mereka. He he, aku tidak percaya kau tidak akan keluar. Kong Siang berteriak dan memerintahkan orang-orangnya untuk menatap permukaan laut dan saat itulah orang-orang itu muncul ke permukaan. Saat mereka melihat pergerakan orang-orang itu, artefak roh Kong Siang dan yang lainnya akan menyerbu ke arah laut. Pada saat inilah es padat dibawa Kin Lai yang telah berhenti bergerak akhirnya mulai mengapung perlahan lagi. Itu menuju ke arah praktisi bela diri asosiasi bintang biru. Kiyu Yun yang selama ini tidak melakukan apapun. Dia memasang senyum hangat di wajahnya. Dia berdiri di perahu daun pedang. Dia tersenyum sambil memperhatikan Kong Siang memerintahnya, ekspresinya tenang. Pada saat ini, ketika dia melihat Kin Lai datang di atas es yang padat, Kiyu Yun akhirnya berbicara. Teman, mengapa kamu harus melakukan ini? Dia telah melihat Kin Lai sejak lama. Kenyataannya, alasan dia menyarankan Kin Lai untuk tidak datang adalah karena dia tidak ingin menarik masalah. Itu juga karena dia tidak ingin menarik masalah. Dia telah memperhatikan bahwa Kin Lai mengenakan cincin spasial sejak lama. Meskipun kultifasi Kin Lai hanya di alam manifestasi dan dia tidak peduli padanya, fakta bahwa seorang praktisi bela diri alam manifestasi mengenakan cincin spasial berarti bahwa Kin Lai mungkin memiliki beberapa latar belakang. Dia bahkan mungkin menjadi anggota pasukan peringkat tembaga yang setingkat dengan asosiasi bintang biru. Es padat di bawah kaki Kin Lai tidak hanya dapat mengapung di permukaan laut, tetapi juga dapat mengapung dengan cepat. Hal ini menyebabkan Kiyu Yun menjadi waspada. Dia tidak dapat memastikan latar belakang Kin Lai dan takut jika Kin Lai meninggal di sini, para ahli dari pasukan pangkat tembaga akan datang mencarinya. Para ahli dari pasukan peringkat tembaga pasti akan menyelidiki masalah ini. Dia takut mendapat masalah, jadi dia mencoba membujuk Kin Lai untuk pergi sekarang. Dia tahu betul bahwa apa yang mereka lakukan bahkan lebih buruk daripada bandit. Jika mereka terbongkar, dia pasti akan menanggung akibatnya. Akan tetapi, sejak Kin Lai tidak mendengarkan nasihatnya dan secara resmi melangkah ke daerah ini dan melihat mereka mulai membunuh orang, niat membunuh Kiyu Yun sudah terpicu. Dia tidak akan membiarkan masalah itu terbongkar. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran selama ini karena dia diam-diam memperhatikan Kin Lai. Saat Kin Lai menunjukkan tanda-tanda melarikan diri, dia akan segera mengejarnya dan membunuh Kin Lai dengan cara apapun. Tidak peduli bagaimana dia membayangkannya, dia tidak pernah menyangka bahwa Kin Lai bukan saja tidak akan melarikan diri setelah melihat mereka memulai pembantaian, tetapi dia bahkan akan mengambil inisiatif untuk mendekati mereka. Fenomena tidak logis ini menyebabkan Kiyu Yun dipenuhi kecurigaan dan tiba-tiba menjadi waspada. Kong Siang berteriak Kiyu Yun dan melirik ke arah Kin Lai, memberi isyarat dengan matanya. Kong Siang segera mengerti. Dia menyeringai dan tertawa keras. Kemudian, dia mengendalikan perahu daun pedang dan menyerang Kin Lai. Nak, kakak Yun melihatmu mempunyai cincin spasial dan tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia menyarankanmu untuk pergi. Namun, kamu tidak mengerti dan bersikeras datang untuk mati. Sekarang setelah kamu melihat apa yang telah kami lakukan, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi bahkan jika kamu menginginkannya. Kong Siang mengangkat tombak ularnya. Di lengannya, cincin cahaya rohcian yang tampak seperti pola spiral memasuki tombak ular itu. Tujuh gigitan ular. Tiba-tiba terdengar dari dalam tombak ular itu. Saat lengan Kong Siang bergetar, tujuh bayangan ular hijau tiba-tiba terbang keluar. Kin Lai menggelengkan kepalanya dan menyeringai. Senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Dia menginjak tepian es dengan keras, dan es biru laut itu berubah menjadi perisai es yang langsung terbang keluar dari laut. Permukaan es berwarna biru laut bersinar dengan cahaya yang luar biasa di bawah sinar matahari terbenam, dan langsung mencegat tujuh bayangan ular hijau. Retak-retak. Perisai es hancur, dan sinar es berterbangan di mana-mana. Tujuh bayangan ular hijau juga runtuh karena guncangan hebat energi roh. Hampir pada saat yang sama, Kin Lai menginjak permukaan laut seolah-olah dia sedang menginjak sinar es yang tajam, dan dia langsung bergegas di depan Kong Siang. Badai beku. Kin Lai berteriak, terdengar ledakan keras, dan bongkahan es yang tampak seperti belati terbang melesat keluar dari laut di bawahnya. Potongan-potongan es membentuk badai es dan melesat ke arah Kong Siang. Kong Siang berada di tahap awal alam Netter Passage, dan persepsi jiwanya sangat sensitif. Dia sudah merasakan Kin Lai ketika dia menggunakan energi esnya untuk membekukan es. Ketika bongkahan es itu melesat ke arahnya, tak hanya perisai cahaya hijau tipis muncul di tubuhnya, baju perang yang terbuat dari tulang ular itu juga melepaskan lingkaran cahaya dingin. Ini adalah lapisan perlindungan ganda. Mereti. Potongan-potongan es menghantam perisai cahaya hijau, menyebabkannya terdistorsi dengan cepat. Itu berlangsung selama beberapa detik sebelum tiba-tiba hancur. Potongan-potongan es itu tidak lagi memberikan dampak yang tajam dan nyaris mengenai baju tempur Kong Siang. Tidak meninggalkan bekas apapun di baju tempurnya. Namun, Kong Siang tidak merasa santai sama sekali. Sebaliknya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena Kin Lai telah tiba di depannya di bawah naungan bongkahan es dan sudah berdiri di atas perahu daun pedang. Kin Lai mengepalkan tinjunya. Gemuruh-gemuruh. Terdengar suara gemuruh-guntur dari tinjunya, dan sebuah bola petir yang menyilaukan menyerang dada Kong Siang dengan keras dan brutal. 388. Ledakan. Bola petir yang menyilaukan bercampur dengan sambaran petir meledak di dada Kong Siang. Baju tempur Kong Siang yang terbuat dari tulang ular langsung mengeluarkan kilatan petir yang menyilaukan. Dadanya amruk dan suara tulang dadanya yang retak terdengar dalam sekejap. Bam! Kong Siang terkena pukulan Kin Lai dan jatuh dari perahu daun pedang ke laut. Tubuhnya tenggelam ke dalam laut. Suaranya pelan. Kilatan petir menyambar lengan Kin Lai seperti tali perak. Guntur yang dahsyat menggema dari tinjunya yang terkepal. Matanya memancarkan cahaya aneh. Dia melihat ke bawah dari perahu daun pedang untuk mencari sosok Kong Siang. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan roh Guntur dan kilat yang baru saja dia pancarkan mengamuk di dalam dada Kong Siang. Kekuatan itu jelas menghancurkan daging dan urat Kong Siang. Dia juga dapat merasakan bahwa Kong Siang sedang mengumpulkan benang-benang kekuatan roh biru untuk menghalangi Guntur dan kilat yang telah dia kirimkan, mencegah tubuhnya terluka parah. Dia belum pernah merasakan perasaan luar biasa seperti itu sebelumnya. Dia masih bisa merasakan samar-samar kekuatan roh Guntur dan kilat yang dia pancarkan saat berada di dalam tubuh orang lain. Dia samar-samar bisa memahami gerakan dan kekuatan penghancur dari kekuatan roh itu. Mungkinkah bayangan jiwa yang terbentuk di Danau Jiwa merupakan efek menakjubkan dari mengaburkan jiwa sejati? Pasti begitu. Mata Kin Lai berbinar. Dia dengan cepat menebak inti permasalahannya. Dia tahu bahwa setelah periode kultivasi yang keras ini, saat bayangan jiwa di Danau Jiwa menjadi kabur, persepsinya telah meningkat pesat. Guntur dan kilat yang dipancarkannya berasal dari lautan roh dan tiannya dan memiliki hubungan halus dengannya. Di masa lalu, karena kultivasinya belum cukup tinggi, karena persepsinya tidak cukup tinggi, dia tidak dapat mendeteksi kekuatan roh setelah meninggalkan tubuhnya. Namun sekarang sudah berbeda. Selama kekuatan roh itu masih menjadi miliknya, bahkan jika kekuatan itu meninggalkan tubuh dan lautan roh dan tiannya, dengan persepsinya yang telah meningkat, dia masih dapat merasakan samar-samar pergerakannya. Karena Kong Siang tidak mampu mengeluarkan guntur dan kilat dari tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat, ia dapat menentukan posisi Kong Siang. Dia menyipitkan matanya, dia menekankan tangan kirinya ke arah laut dan terkekeh. Wus-wus-wus. Gumpalan kabut putih dingin jatuh dari telapak tangannya seperti asap dan memasuki laut. Tangan kirinya menekan kekosongan, dan air laut dengan cepat membeku menjadi lapisan es yang tebal. Es itu membesar dari kecil menjadi besar dan menyebar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, memengaruhi sekelilingnya. Dia ingin membekukan sebagian kecil laut di sekelilingnya. Dia ingin Kong Siang menderita kerugian ketika dia mencoba melarikan diri dari permukaan laut. Kaca. Bongkahan es setebal setengah meter. Tiba-tiba tubuh Kong Siang melesat bagaikan pedang. Dia mengintai di samping, siap untuk tiba-tiba melompat keluar. Dia ingin mengejutkan Kin Lai dan membuat Kin Lai lapisan es yang tebal. Tubuhnya terlepas dari es, tetapi ketika ia menjulurkan kepalanya, ia merasa pusing karena benturan tersebut. Kemudian dia segera mendengar tawa aneh Kin Lai. Aura dingin tiba-tiba mendekat melalui kabut putih. Kong Siang segera merasakan ada sesuatu yang salah. Sayangnya, sudah terlambat. Bila es yang terkondensasi dari es bersinar dengan cahaya dingin dari kabut putih dan menusup ke dada Kong Siang. Energi dingin yang menusup tulang melonjak keluar dari bila es dan mencapai organ dalam Kong Siang seperti benang-benang es. Setelah mengalami dampak guntur dan kilat, dada Kong Siang sudah terluka parah. Kemudian, bila es menembus organ dalamnya dan meresap ke dalam tubuhnya dengan energi dingin. Lapisan es tipis terbentuk di permukaan tubuh Kong Siang dan kehidupan di matanya berangsur-angsur menghilang saat energi dingin merasuki tubuhnya. Berdiri di atas perahu daun pedang, Kin Lai mengulurkan tangan dan mengambil salah satu cincin spasial Kong Siang dari jarinya. Kemudian, ia menggunakan seberkas kesadaran pikiran untuk memeriksanya. Senyum bahagia langsung muncul di wajahnya. Ia menganggup dan terkekeh, biaya perjalananku sudah ditanggung. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang kembali ke perahu daun pedang dan menempelkan tangannya ke alur batu roh di belakangnya. Setelah merasakannya sejenak, dia secara kasar memahami cara kerja perahu daun pedang. Perahu daun pedang adalah sejenis artefak roh laut. Itu adalah jenis artefak roh yang ditenagai oleh batu roh. Ada diagram roh majemuk di dalam alur tempat batu-batu roh dimasukkan. Diagram roh majemuk ini dibentuk dari enam diagram roh yang berbeda. Diagram ini digunakan untuk mengaktifkan batu-batu roh dan mengendalikan arah perahu daun pedang. Dengan keterampilan kinlay dalam diagram roh, mudah baginya untuk memahami cara kerja perahu daun pedang, meskipun dia tidak dapat segera memahami kedalaman diagram roh majemuk ini. Seberkas kesadaran jiwa memasuki perahu daun pedang. Pikiran itu mengendalikan arah pusaran air raksasa itu. Perahu daun pedang di bawah kakinya segera mulai melolong. Mengikuti pikirannya, perahu daun pedang dengan gesit mengubah arah dan menuju ke wilayah laut tempat pusaran air raksasa pertama kali muncul. Mengenai pertarungan antara asosiasi bintang biru dan sembilan orang yang tersisa, kinlay tidak berniat ikut campur. Dia telah memperoleh cincin spasial kong siang. Ada banyak material roh dan hampir seratus batu roh kelas bumi di dalamnya. Baginya, dengan batu-batu roh di tangan, dia dapat dengan mudah melangkah ke tanah kekacauan. Saudaraku, jika kita bekerja sama melawan musuh bersama dan berjuang sampai mati melawan asosiasi bintang biru, kita mungkin mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Ketika dia menyerbu keluar dari tanah penuh masalah ini, seorang lelaki berwajah merah yang telah lama bersembunyi di dasar laut buru-buru menjulurkan kepalanya dan berteriak kepada kinlay. Adik kecil, jangan pergi. Jika kita bekerja sama dan berjuang sampai mati, kita mungkin bisa pergi. Orang lain menjulurkan kepalanya dan berusaha sekuat tenaga mendesak kinlay untuk tetap tinggal. Ia berharap kinlay akan berbalik dan melawan pengejaran para praktisi bela diri asosiasi bintang biru bersama mereka. Orang-orang ini bersembunyi di dasar laut, bersembunyi dari kejaran asosiasi bintang biru saat mereka mengamati situasi. Ketika kinlay menyerang dan membunuh Kong Siang, orang-orang ini menjadi bersemangat. Mereka semua berpikir bahwa dia tidak tahan dengan cara-cara tercelah asosiasi bintang biru dan ingin membantu mereka melawan asosiasi bintang biru bersama-sama. Namun, mereka tidak tahu bahwa kinlay hanya membunuh Kong Siang dengan hati nurani yang bersih dan mengambil cincin spasialnya untuk digunakan sebagai biaya perjalanan. Oleh karena itu, dia mengabaikan teriakan orang-orang itu dan mengabaikan nyawa mereka. Dia mengemudikan perahu daun pedang menuju sumber bencana. Saudara Yun. Saudara Yun, Kong Siang sudah meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Bunuh orang ini. Bunuh bocah ini dulu. Para praktisi bela diri dari asosiasi bintang biru berteriak keras dan aneh saat mereka mengemudikan perahu daun pedang. Mereka ingin menghentikan kinlay dan membalas dendam untuk Kong Siang. Biarkan dia lewat. Pada saat itulah Ki Yu Yun berteriak dan menghentikan pengejaran. Dia berkata, bunuh orang-orang yang bersembunyi di dasar laut terlebih dahulu. Ki Yu Yun tampaknya punya rencana lain. Menurutnya, jika kinlay berani memasuki area tempat pusaran air raksasa itu muncul, dia tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya. Karena itu, dia tidak terburu-buru. Ki Yu Yun memiliki prestise yang tinggi di antara kelompok itu. Begitu dia memberi perintah, para praktisi bela diri asosiasi bintang biru hanya bisa menurut. Oleh karena itu, mereka dengan gila-gilaan mengejar orang yang tenggelam itu. Kinlay mengendalikan perahu daun pedang dan tersenyum. Dia mengeluarkan tablet roh yang bertuliskan diagram roh amplifikasi dari cincin spasialnya dan memasukkannya ke dalam pusat energi di bagian belakang perahu daun pedang. Tablet roh amplifikasi ini seperti batu roh. Ketika dimasukkan ke dalam alur, kecepatan aktifasi batu roh meningkat hingga 30%. Kinlay memperhatikan sumber energi di belakangnya dan menemukan bahwa energi roh di dalam batu roh mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Kecepatan perahu daun pedang di bawahnya juga sedikit lebih cepat daripada perahu yang ditumpangi semua praktisi bela diri asosiasi bintang biru. Ini membuatnya bisa melarikan diri dengan mudah dan para praktisi bela diri asosiasi bintang biru tidak akan mampu mengejarnya bahkan jika mereka mau. Lima menit kemudian, dia adalah orang pertama yang meninggalkan medan perang dan tiba di laut di depannya. Di permukaan laut yang telah tenang itu, terdapat banyak bangkai kapal dan kapal pedang daun namun tidak ada satupun mayat yang mengapung. Kinlai menyadari bahwa pusaran air raksasa yang muncul sebelumnya telah menelan banyak orang dan menarik mereka ke dasar laut. Itulah sebabnya tidak ada mayat yang muncul. Tangan raksasa di dasar laut Kinlai berdiri di tempat pusaran air raksasa pertama kali muncul dan berpikir sejenak dengan wajah cemberut. Tiba-tiba, energi spiritual melilit seluruh tubuhnya dan dia terjun ke laut. Dia langsung menyelam ke dasar laut. Setelah menyelam hampir seratus meter, dia tiba-tiba merasakan riak energi darah yang menyesakan. Intensitas riak energi darah itu bahkan lebih mengerikan dan bergejolak daripada tubuh asli mangwang. Dia tiba-tiba melihat ke bawahnya. Jauh di dalam laut, mayat raksasa tanpa kepala, berwarna tembaga dan panjangnya hampir 200 meter mengapung tanpa suara. Pusaran air raksasa perlahan berputar di sekitar leher mayat tanpa kepala, tampak seperti mulut berdarah yang dapat menelan semua makhluk hidup. Mayat Dewa 389 Mayat manusia raksasa yang panjangnya 200 meter mengapung dengan tenang di dasar laut. Seluruh tubuhnya berwarna tembaga. Ini adalah mayat seorang pria dewasa. Hanya pinggang mayat yang terbungkus selembar kulit binatang yang tebal. Seluruh tubuh orang ini berotot, dan tubuhnya berkilau dengan cahaya tembaga metalik. Mayat ini tampaknya dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang dapat memindahkan gunung dan menguras lautan. Hanya dengan melihatnya sekilas saja sudah cukup untuk membuat orang merasa kagum. Mayat Dewa Ketika dia menatap mayat besar tanpa kepala ini, kalimat ini langsung muncul dalam pikiran Kin Lai. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berada di dalam pilar polar roh terakhir dari 12 pilar, dia tampaknya telah kembali ke dunia kuno. Di dunia kuno yang jauh itu, ada seorang raksasa yang sangat besar. Ketika dia berjalan, gunung-gunung tampak runtuh dan bumi terbelah. Kakinya menginjak bumi, kepalanya berada di awan, dan setiap gerakannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Mayat yang tenggelam ke dalam laut itu, setelah diamati lebih dekat, tampak seperti makhluk mengerikan yang seharusnya ada di era itu. Kepala mayat raksasa itu telah terpotong oleh senjata tajam. Tidak diketahui di mana ia jatuh. Tidak ada urat atau pembuluh darah di leher mayat itu, hanya pusaran air yang berputar. Jelas sekali, mayat berwarna tembaga inilah yang telah menyebabkan keributan yang menggemparkan di daerah ini, mengembunkan pusaran raksasa dan mengaduk-aduk gelombang yang bergelombang. Mayat dewa yang ukurannya dua kali lipat tubuh utama Mang Wang. Alis Kin Lai berkerut dalam. Dia berada di air di atas mayat dewa dan tidak berani untuk terus menyelam. Dia dengan hati-hati memeriksa mayat ini. Entah mengapa, kata-kata, mayat dewa, muncul di benaknya saat pertama kali melihat mayat ini. Dia sepertinya mengenali makhluk kuno ini, tetapi ketika dia memikirkannya dengan saksama, dia tidak dapat mengingatnya. Mayat dewa tanpa kepala, benda itu telah tergeletak di dasar laut selama entah berapa tahun. Dia juga tidak tahu sudah berapa lama benda itu mati. Namun, sekarang, dia jelas-jelas telah menimbulkan masalah lagi. Apakah mayat dewa ini benar-benar mati? Kin Lai tidak yakin. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menyentuh dahinya dan mengirimkan pesan jiwa kepada Sueli, keluarlah dan hiruplah udara segar. Sueli melesat keluar dari dahinya seperti sekumpulan api berdarah. Jiwanya agak kabur, dan jelas bahwa dia belum pulih dari luka-lukanya sebelumnya. Fluktuasi energi darah yang begitu kuat, darah yang begitu mengerikan. Ketika Sueli muncul, jiwa apinya tiba-tiba bergoyang. Seketika, dan darah mengalir ke arahnya dari air laut di bawahnya. Dia segera menemukan keberadaan mayat dewa tanpa kepala. Sueli berteriak kaget. Ternyata ada mayat dewa di sini. Mata Kin Lai berbinar. Dia menyalurkan kekuatan spiritualnya untuk melindungi dirinya dari air laut dan berteriak, Senior Sueli, apakah kamu tahu asal-usul mayat dewa tanpa kepala ini? Ekspresi aneh muncul di wajah Sueli saat bayangan jiwa darahnya diam-diam bertengger di bahu Kin Lai. Dia tidak terburu-buru untuk turun. Sebaliknya, dia dengan hati-hati memeriksa mayat di bawahnya. Dia menjelaskan kepada Kin Lai bahwa mayat-mayat dewa ini memiliki hubungan yang sangat halus dengan pengadilan yang akan diadakan di tanah kekacauan. Kata-kata ini menggelitik minat Kin Lai. Seorang murid sekolah Tian Qi sedang menempa dirinya di laut dekat benua retakan surgawi ketika dia secara tidak sengaja menemukan alam rahasia. Alam rahasia itu adalah tempat di mana ujian akan diadakan. Hanya praktisi bela diri di bawah alam pemenuhan yang diizinkan masuk. Konon, murid sekolah Tian Qi yang menemukan alam rahasia itu melihat kepala manusia yang sangat besar. Saat itu, dia begitu takut hingga kehilangan akal sehatnya dan tidak berani untuk terus menjelajah. Tanpa diduga, dia keluar dari alam rahasia itu. Ketika dia keluar, jiwa sejatinya sedang kacau dan dia berada di ambang kematian. Sekolah Tian Qi berusaha keras untuk mengekstrak ingatannya sebelum dia meninggal. Kemudian, mereka mengetahui bahwa dia telah menemukan alam rahasia. Ia tidak tahu apakah itu karena pintu masuk ke alam rahasia itu terbuka atau apakah ia telah menyentuh sesuatu di dalam alam rahasia itu. Hanya dalam waktu setengah tahun, mayat-mayat besar tanpa kepala ini muncul di laut sekitar lima benua di negeri kekacauan. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka berasal. Mereka hanya tahu bahwa setelah mayat-mayat tanpa kepala ini muncul, mereka akan menyebabkan keributan besar seolah-olah mereka sedang mengalami kram. Mereka akan memburu dan membunuh semua makhluk hidup di dekatnya. Para ahli dari sembilan kekuatan besar tingkat perak tampaknya mengetahui asal-usul mayat-mayat tanpa kepala ini dan menyebutnya mayat dewa. Sebelum aku terbunuh di sekolah Tianqi, aku mengetahui bahwa tujuh mayat dewa besar telah muncul di berbagai bagian laut. Para ahli dari sembilan pasukan peringkat perak berada di laut masing-masing. Begitu mereka menemukan mayat dewa ini, mereka akan segera bergegas. Saya mendengar bahwa tujuh mayat dewa yang muncul dikendalikan oleh mereka. Ada banyak rumor yang mengatakan bahwa mayat dewa tanpa kepala ini ada hubungannya dengan dunia rahasia ujian. Dikatakan bahwa alasan sembilan pasukan peringkat perak mengadakan ujian bersama adalah agar para pengikut mereka dapat masuk dan mengungkap misterinya. Banyak orang mengatakan bahwa kepala para mayat dewa tanpa kepala itu semuanya berada di alam rahasia yang disebut makam para dewa. Mereka mengatakan bahwa tekad yang kuat dari mayat dewa tanpa kepala ini menyebabkan mereka mencari alam rahasia dan kepala mereka yang terpenggal. Sueli menatap mayat dewa tanpa kepala itu dengan ekspresi aneh. Ia berkata, sepertinya ini adalah mayat dewa ke-8. Mayat dewa ini belum dikendalikan. Seharusnya sudah ditemukan belum lama ini. Setelah mendengar ini, Kin Lai tampak terkejut dan bergumam, ini ada hubungannya dengan dunia rahasia yang mereka temukan. Dari apa yang dikatakan Sueli, murid sekolah Tianqi pasti telah menyentuh sesuatu ketika dia menemukan alam rahasia, menyebabkan mayat-mayat dewa yang telah tenggelam ke dasar laut mengapung satu demi satu. Mayat dewa tersebut nampaknya masih memiliki naluri dan mencari alam rahasia untuk menemukan kepala mereka yang terpenggal. Sembilan pasukan peringkat silver pasti telah menemukan sesuatu. Itulah sebabnya mereka mengadakan ujian dan berencana untuk mengirim orang ke alam rahasia yang disebut makam para dewa untuk menyelidiki misterinya. Saya juga mendengar bahwa kekuatan yang menemukan mayat dewa sedang mencari sesuatu pada mayat dewa setelah mereka diam-diam mengambil alih kendali mayat tersebut. Mata Sueli berkilat dengan cahaya berdarah. Ia berpikir sejenak dan bertanya, sudah berapa lama sejak mayat dewa ini terakhir kali mengamuk? Kurang dari satu jam, Kin Lai menjawab. Sueli tiba-tiba menjadi tertarik dan berteriak, mayat dewa itu mengamuk mengamuk lagi. Karena kamu di sini, kamu tidak boleh melepaskan kesempatan ini apapun yang terjadi. Cepatlah dan lihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu. Sembilan kekuatan besar semuanya mencari sesuatu pada mayat dewa. Kin Lai terkejut. Apa yang mereka cari? Saya tidak tahu, dan saya tidak yakin apakah mereka telah menemukan sesuatu, tetapi saya yakin pasti ada sesuatu yang misterius pada mayat dewa itu. Sueli mendesaknya untuk bergerak lebih cepat. Kin Lai tidak ragu lagi. Dia menggunakan energi spiritual untuk melindungi tubuhnya dan dengan hati-hati mendekati mayat dewa yang sangat besar itu. Sepuluh menit kemudian, ketika dia hanya berjarak sepuluh meter dari mayat dewa, aura daging dan darah yang sangat besar yang membuat aliran darahnya kacau secara alami dilepaskan dari permukaan mayat dewa tanpa kepala. Darah Kin Lai mengalir tak terkendali. Urat nadinya sedikit bergetar, dan seluruh tubuhnya bergetar. Energi darah yang sangat kuat, bahkan lebih mengerikan daripada yang ada di tubuh Mangwang. Kin Lai terkejut. Mayat dewa ini telah dipenggal, jadi seharusnya sudah mati. Namun, masih mengandung energi darah yang mengerikan. Betapa mengerikannya jika masih hidup. Bahkan Sueli pun terkejut. Saya akan mengelilinginya terlebih dahulu untuk melihat apakah ada sesuatu pada tubuhnya. Kin Lai tidak berani mendarat langsung di mayat dewa. Ia perlahan bergerak sekitar sepuluh meter dari mayat dewa itu. Matanya menatap lurus ke setiap otot di mayat itu, dengan hati-hati memeriksanya dari kepala hingga kaki. Kin Lai mengitari mayat dewa dan mendatangi mayat dewa itu. Dia memeriksanya dengan saksama, tetapi dia tidak menemukan ornamen atau barang apapun pada mayat dewa itu. Periksa lehernya, Sueli menyemangatinya. Kin Lai perlahan berenang menuju sumber suara. Ketika dia berada sekitar sepuluh meter dari leher mayat dewa itu, kekuatan hisap jiwa yang kuat tiba-tiba dilepaskan dari pusaran air di leher. Tampaknya ada sepasang tangan tak kasat mata di dalam pusaran air yang menarik jiwa Kin Lai, ingin menariknya ke dalam pusaran air dan menelannya hidup-hidup. Tidak bagus. Sueli menjerit, berubah menjadi cahaya berdarah, dan segera melarikan diri. Dia langsung terbang ke dalam sol supressing orb dan berteriak dari dalam, cepat pergi. Kin Lai ingin pergi, tetapi jiwanya menjadi sangat berat seolah-olah terikat oleh tali yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat bayangan jiwa yang samar-samar yang telah terbentuk di danau jiwanya ditarik keluar sedikit demi sedikit. Kekuatan hisap jiwa dari pusaran air telah mengunci bayangan jiwanya. Kekuatan hisap yang kuat melesat keluar dari pusaran air. Bayangan jiwanya perlahan ditarik keluar dari danau jiwanya dan perlahan terbang keluar dari pikirannya. 390. Air di sekitar leher mayat dewa yang kosong berputar dengan kencang. Kekuatan hisap jiwa yang kuat datang dari pusaran air yang dalam. Wus-wus-wus. Secara samar-samar, Kin Lai sepertinya mendengar suara tangisan jiwa. Tampaknya ada banyak jiwa yang menari dan menangis di kedalaman pusaran air. Tiba-tiba dia mendapat firasat buruk. Ia merasakan jika bayangan jiwanya ikut tertarik ke pusaran air pemakan jiwa itu, maka jiwanya akan menjadi salah satu jiwa yang menangis di kedalaman pusaran air itu. Dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ketika pikiran ini muncul di benaknya, ekspresi Kin Lai berubah drastis. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Bom mendalam Terminator, lemparkan bom mendalam Terminator, bunuh Sueli, teriak peringatan dari dalam soul suppressing orb. Kin Lai tiba-tiba terbangun. Memusatkan seluruh kesadaran pikirannya, dia menahan bayangan jiwanya di tempatnya dan memperlambatnya. Pada saat yang sama, secerca kesadaran pikirannya menusup ke dalam cincin spasial bagaikan kilat. Tiga bom mendalam Terminator terakhir ditempatkan bersama dengan satu-satunya patung kayu yang ditinggalkan kakeknya di sudut cincin spasial. Pikirannya terarah pada Terminator Profound Bom. Pikirannya terguncang, dan kilatan petir yang menyilaukan menyambar. Sebuah bola logam berwarna perak terang tiba-tiba terbang keluar dari cincinnya. Diiringi gemuruh guntur dan kilatan petir, bola itu jatuh seperti batu ke dalam pusaran air yang dalam. Ledakan. Bom Terminator yang mendalam meledak. Petirnya menyilaukan, dan gelombang guntur yang bergejolak langsung menghancurkan banyak aura jiwa yang aneh. Kekuatan hisap jiwa yang kuat yang berasal dari leher mayat dewa itu tiba-tiba menghilang, memanfaatkan momen ketika kekuatan hisap itu kehilangan efeknya. Bayangan jiwa Kinlai langsung kembali ke danau jiwanya. Di dalam lautan roh dan tiannya, seluruh energi spiritualnya mengalir seperti bendungan yang jebol. Ia mengalir deras ke urat dan pembuluh darahnya. Seperti sambaran petir, Kinlai menjauh dari leher mayat dewa itu dengan kecepatan tercepat yang bisa ia lakukan. Ketika dia berada seratus meter dari leher mayat dewa, tubuhnya melayang di atas pusar raksasa itu. Di sini, dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan hisap jiwa dari leher mayat dewa. Perisai cahaya dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Di dalam perisai cahaya dingin itu, seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan es. Kinlai terengah-engah, wajahnya pucat. Ia merasa beruntung bisa selamat dari bencana. Pusaran air di leher mayat dewa melahap banyak praktisi bela diri asosiasi bintang biru dan praktisi bela diri di kapal saya. Sekarang, tiba-tiba berubah. Ketika sunyi, ia mulai melahap jiwa lagi. Kinlai menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, apa-apaan ini. Bayangan jiwa berdarah Sueli muncul dari soul suppressing orb sekali lagi. Dia juga terkejut. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, mengenai hal-hal ini dari kedalaman laut, saya tidak begitu yakin tentang mayat dewa yang muncul entah dari mana. Mayat-mayat dewa ini semuanya terkait dengan alam rahasia yang disebut makam para dewa. Sembilan pasukan peringkat perak yang hebat telah secara diam-diam menguasai tujuh mayat dewa tanpa kepala yang muncul. Yang ini baru saja ditemukan. Tidak akan lama lagi pasukan peringkat perak akan mengirim para ahli untuk mengendalikannya guna mencegahnya melakukan kejahatan saat ia mengamuk. Kinlai menyipitkan matanya dan menatap mayat tembaga dari mayat dewa di bawahnya. Dia merasakan energi darah yang sangat besar di dalam mayat dewa. Jika dia bisa memurnikan darah, itu akan sangat membantu kultivasinya dalam seni roh darah. Berhenti bermimpi, Sueli tidak menahan diri. Bahkan jika tubuh asliku tidak dibunuh oleh Kang Chukol, bahkan jika tubuh asliku kebetulan ada di sini, aku tetap tidak akan mampu memurnikan darah dari mayat dewa ini, apalagi dirimu. Sayang sekali, Kinlai menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ayo pergi, kau tidak boleh memprovokasi hal ini. Karena kau tidak menemukan apapun, sebaiknya kau pergi secepatnya. Sueli menyarankan. Ini satu-satunya jalan. Kinlai menghela nafas dan memutuskan untuk mundur juga. Dia baru saja berada di ambang kematian. Dia baru saja lolos dari pusaran jiwa di leher mayat dewa melalui ledakan bom Terminator yang mendalam. Dia waspada terhadap mayat dewa ini. Dia merasa bahwa dengan wilayah kekuasaan dan kekuatannya, dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun dari mayat dewa itu. Aku lelah, dan mungkin aku perlu istirahat sebentar. Kalau memungkinkan, bantu aku menemukan beberapa tanaman herbal yang dapat memulihkan jiwaku. Sueli memanggil dengan lelah dan kembali ke dalam Soul Suppressing Orb. Kinlai juga bersiap untuk muncul ke permukaan dan pergi. Pop, 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 pop. Saat itu, dia mendengar suara jatuh ke dalam air. Dia mendonga dan melihat banyak mayat berlumuran darah terlempar ke laut. Dia mendonga dari bawah laut dan menemukan bahwa selain mayat-mayat baru yang terlempar ke laut, ada juga banyak praktisi bela diri berpakaian jubah merah jatuh ke laut. Orang-orang ini bukanlah praktisi bela diri dari Asosiasi Bintang Biru, mereka juga bukan sembilan orang yang pernah berkuda bersamanya dan beruntung bisa selamat. Sebaliknya, beberapa mayat yang dibuang ke laut baru saja meninggal, dan mereka jelas mengenakan jubah praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru. Sebuah kekuatan baru telah bergabung dalam keributan. Qin Lai bereaksi. Dengan sebuah pikiran, dia tidak melayang ke permukaan laut. Sebaliknya, dia diam-diam berputar dan mendarat di bawah mayat dewa, bersembunyi di bawah pinggangnya. Qi Yun, perjalanan ini semua berkatmu. Setelah ini selesai, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Suara serak terdengar dari dasar laut. Kedengarannya agak terdistorsi. Tian Xing, kamu dan aku adalah saudara. Membantu kamu berarti membantu diriku sendiri. Selama kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku, semuanya akan baik-baik saja. Suara Qi Yun terdengar agak aneh di dasar laut. Mayat dewa ini ditemukan belum lama ini. Aku telah menyembunyikan informasi ini dan tidak melaporkannya kepada atasan, menunggumu datang. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakan apa yang telah kujanjikan padamu. Orang itu berteriak dan memerintahkan, lemparkan mayat-mayat segar itu ke dalam pusaran air. Qin Lai berada di bawah pinggang mayat dewa, jadi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di atas mayat dewa. Dia hanya bisa mendengar percakapan antara Qi Yun dan orang itu. Baru saja, ada orang lain yang datang. Asal usul anak itu tidak diketahui, tetapi kekuatannya tidak buruk. Semua orang, awasi dia dan lihat apakah dia sudah mati atau bersembunyi. Teriak Qi Yun. Saat dia berbicara, Qin Lai memperhatikan bahwa para praktisi bela diri asosiasi bintang biru yang baru saja terbunuh terlempar ke pusaran air di leher mayat dewa itu. Para praktisi bela diri yang mengenakan jubah merah tua perlahan-lahan menyebar saat mereka bekerja. Mereka mengelilingi mayat dewa yang sangat besar dan mulai mencari jejaknya. Perhatikan pusar mayat dewa. Saat mayat dewa mengamuk, lipatan pusar akan mengendur. Semua orang, awasi dan lihat apakah ada batu nisan di dalamnya. Orang yang disebut Qi Yun Tian Xing seharusnya menjadi pemimpin kelompok. Dia jelas memiliki pemahaman yang mendalam tentang mayat dewa, dan ketika orang-orang melemparkan mayat ke dalam pusaran air di leher mayat dewa, dia memperingatkan mereka dengan suara rendah. Batu nisan. Saat Qin Lai mendengarkan kata-kata orang itu, ketertarikannya tiba-tiba muncul. Dari Sueli, dia mengetahui bahwa sembilan pasukan peringkat perak akan dengan hati-hati mencari tujuh mayat dewa setelah menguasainya. Mereka tampaknya sedang mencari sesuatu. Mungkinkah orang-orang yang muncul diam-diam ini termasuk dalam sembilan kekuatan besar peringkat perak, dan mereka juga sedang mencari sesuatu. Mungkinkah batu nisan itu adalah target mereka. Ada seseorang di bawah pinggang mayat dewa itu, dan suara kasar datang dari kaki kiri mayat dewa itu. Anak itu masih hidup. Kiyu Yun tersenyum dingin. Tian Xing, lakukan apa yang perlu kau lakukan. Serahkan anak itu padaku. Baiklah. Kiyu Yun mengenakan baju zirah yang tampak seperti sisik ikan. Baju zirah ini tampaknya bisa bernapas. Gelembung-gelembung muncul di sisik-sisiknya, dan gelembung-gelembung itu tampaknya membantu Kiyu Yun bernapas. Dia tidak menggunakan energi roh untuk membentuk perisai pelindung cahaya. Hanya dengan baju besi roh ini, dia bisa bernapas dengan bebas di dasar laut dan bergerak secepat ikan. Terbungkus dalam perisai cahaya dingin, Kin Lai tidak terburu-buru untuk pergi. Dia tetap berada di bawah pinggang mayat dewa dan diam-diam menunggu kedatangan Kiyu Yun. Tubuh Kiyu Yun muncul dari gelembung-gelembung. Ia membawa trisula sepanjang 2 meter. Saat ia mengangkat trisula itu, air laut di depan Kiyu Yun terbelah dengan sendirinya, membuka jalan yang tampak seperti ruang hampa baginya. Di trisula, Kin Lai melihat banyak pola sungai yang indah. Gelombang air yang sangat jelas muncul dari trisula dan tampaknya terus-menerus memengaruhi air laut. Di dalam air laut, energi roh air tampaknya telah didorong keluar dari keseimbangan oleh trisula, menyebabkan tekanan air di sekitar Kin Lai tiba-tiba meningkat. Tekanan air laut yang kuat menekan Kin Lai dari segala arah. Seolah-olah dia terpaku erat pada dinding air. Tekanan dinding air terus meningkat, menyebabkan seluruh tubuhnya sedikit sakit. Bahkan sulit baginya untuk bergerak. Semua ilmu spiritual yang aku kembangkan berhubungan dengan air laut. Di air laut, seorang praktisi bela diri dengan level yang sama denganku akan mati jika melawanku, apalagi kau. Kiyu Yun terkekeh. Terima kasih.